Meraba matahari jilid empat. Sebenarnya lah yang berkuda menuju ke arah mereka itu adalah Raden Madiasta bersama ketiga senapati muda yang menyertainya. Kau lihat kelebet kecil itu, Kakang bertanya Raden Madiasta kepada Wismaya yang berkuda di sebelahnya. Ya, Raden. Itu adalah pertanda bahwa mereka adalah para petugas yang sedang menjalankan tugas mereka. Ya Raden. Kita harus berhenti. Ya. Sementara itu, Rembana justru menyahut, kita memang akan berhenti Raden, tanpa pertanda itu pun kita akan berhenti. Raden Madiasta menarik nafas dalam-dalam. Beberapa saat kemudian, keempat orang berkuda itu telah menjadi semakin dekat dengan regol halaman rumah Kipanji Wirasentika, karena itu, maka Raden Madiasta yang berkuda di paling depan telah memberikan isyarat agar mereka berhenti. Pemimpin pengawal yang membawa tombak pendek dengan kelebet kecil di landaannya itu pun melangkah maju sambil bertanya, apakah kalian anak-anak muda dari kateguhan? Raden Madiasta meloncat turun dari kudanya, demikian pula ketiga senapati muda itu. Sehingga dengan demikian, akan timbul kesan pada para pengawal Kipanji Wirasentika bahwa keempat orang itu mengenal dan telah mengetrapunggah ungguh. Mereka menghormati para petugas yang sedang menjalankan tugasnya. Karena itu, maka pemimpin pengawal itu, di luar sadarnya telah mengangguk hormat pula. Ya, Kisanak jawab Raden Madiasta, kami datang dari kateguhan. Maaf, Kisanak. Kami minta Kisanak singgah di rumah Kipanji Wirasentika. Ada apa bertanya Raden Madiasta? Kipanji Wirasentika sendiri yang akan mengatakannya kepada Kisanak berempat. Baiklah jawab Raden Madiasta, kami akan singgah, kami tidak akan dapat menolak perintah itu. Raden Madiasta dan ketiga orang senapati muda itu pun kemudian telah menuntun kuda mereka, memasuki regol halaman rumah Kipanji Wirasentika. Kipanji Wirasentika yang telah selesai berbenah diri, telah duduk di peringgitan bersama Kisaudagar Kertaderma dan seorang pengawalnya. Raden Madiasta dan ketiga orang senapati muda tidak terkejut melihat kehadiran Kisaudagar Kertaderma itu. Biarlah mereka naik berkata Kipanji Wirasentika kepada pengawalnya. Silahkan naik, Kisanak berkata pengawal yang membawa tombak pendek itu. Setelah menambatkan kudanya, maka keempat orang anak muda yang mengaku datang dari kateguan itu pun naik ke pendapa dan duduk di peringgitan pula menghadap Kipanji Wirasentika. Anak-anak muda berkata Kipanji Wirasentika, apakah kau sudah mengetahui alasannya, kenapa kalian harus singgah di rumahku? Sudah Kipanji jawab Raden Madiasta. Sudah, jadikah sudah tahu alasannya? Sudah Kipanji, karena aku melihat orang itu berada di sini. Orang itu adalah Kisaudagar Kertaderma, ia seorang yang berpengaruh di sini, seorang yang kaya raya dan banyak memberikan sumbangan bagi kesejahteraan rakyat Pasiraman Kulon. Sukurlah, kalau begitu. Nah, jika Kisaudagar Kertaderma berada di sini, kenapa kau langsung mengetahui alasannya, kenapa kalian dihadapkan kepadaku? Kipanji berkata Raden Madiasta, Kisaudagar Kertaderma itu tentu sudah bercerita meskipun perlu dikaji kebenarannya, nah justru aku yang ingin tahu, apa yang telah dikatakan oleh Kisaudagar Kertaderma itu kepada Kipanji. Wajah Kipanji Wirasentika menjadi tegang, sikap anak muda itu menimbulkan kesan tersendiri, anak muda itu nampaknya terlalu percaya diri. Benar anak muda berkata Kipanji Wirasentika, Kisaudagar Kertaderma memberitahukan kepadaku, bahwa kalian telah membuat Kisaudagar Kertaderma itu curiga, Selama ini telah banyak sekali terjadi tindak kejahatan di Kadipatan Paranganom, kejahatan yang sebelumnya belum pernah ada. Kenapa hal itu terjadi di Paranganom? Kisaudagar Kertaderma telah menyalahkan orang-orang kateguhan, bukankah itu tidak adil? Justru orang-orang Paranganom sendirilah yang harus bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa akhir-akhir ini telah banyak sekali terjadi kejahatan, perampokan, penyamun di bulak-bulak yang sepi, pencurian dan kejahatan-kejahatan yang lain? Bukankah itu membuktikan bahwa Paranganom tidak mampu menjaga ketenangan dan ketenteraman hidup rakyatnya, bahwa para-para petugas di Paranganom tidak mampu melindungi kaula yang tidak berdaya? Cukup bentaki Panji Wirasentika, kau jangan mencoba menggurui aku, aku adalah Panji Wirasentika yang berkuasa di Pasiraman Kulon, kalian tidak dapat bersikap seperti itu terhadap penguasa, jika semula aku masih ingin meyakinkan pengaduan Kisaudagar Kertaderma, maka sekarang aku sudah yakin, bahwa kalian memang harus ditangkap. Kisaudagar Kertaderma lah yang harus ditangkap, ia sudah menghina kami, ia menuduh kami mencuri kuda karena kami tidak mau menjual kuda kami kepadanya. Omong kosong sahut Kisaudagar Kertaderma, kau tidak usah mengada-ada, Kipanji Wirasentika sendiri menjadi saksi atas sikapmu itu. Pemilik kedai itu dapat menjadi saksi. Baiklah, Kipanji Wirasentika tentu akan memanggil pemilik kedai itu untuk bersaksi. Tiba-tiba Rembana memotong pembicaraan itu, katanya, asal kalian tidak menakut-nakuti, ia harus bersaksi dengan jujur. Kisaudagar Kertaderma itu tertawa, katanya, tentu, ia akan bersaksi dengan jujur. Sebelum Rembana menyahut, Kisaudagar Kertaderma itu pun berkata kepada Kipanji Wirasentika, Kipanji, perintahkan orang-orangmu memanggil pemilik kedai itu. Kipanji Wirasentika termenung-menung sejenak, namun kemudian ia pun berkata, Baiklah, aku akan memerintahkan prajurit untuk memanggilnya. Kipanji berkata Raden Madyasta, apakah Kisaudagar Kertaderma berwenang memerintahkan Kipanji Wirasentika, sedangkan Kipanji Wirasentika adalah orang yang memerintah daerah ini atas nama Kang Jeng Adipati Prangkusuma. Wajah Kipanji Wirasentika menjadi tegang, dipandanginya Raden Madyasta dengan tajamnya, dengan suara yang bergetaria pun berkata, Aku tidak diperintah, aku memang akan memanggil pemilik kedai itu untuk bersaksi. Namun Kisaudagar Kertaderma itu pun berkata, Nah, kau lihat sekarang, siapa aku? Aku dapat bekerja sama sebaik-baiknya dengan Kipanji Wirasentika yang berkuasa atas nama Kang Jeng Adipati Prangkusuma, Karena itu, kau akan menyesali kebodohanmu anak-anak muda kateguhan. Kipanji berkata Raden Madyasta seakan-akan tidak mendengar kata-kata Kisaudagar Kertaderma. Kipanji tidak usah memanggil pemilik kedai itu, ia tidak akan dapat bersaksi dengan jujur. Ia tentu akan mengiakkan saka jawaban-jawaban yang diinginkan oleh Kisaudagar Kertaderma. Tidak, aku akan memanggilnya. Biarkan saja Kipanji memanggilnya berkata sasangka, Kita akan melihat sejauh manakah kebenaran ditegakan di pasiraman Kulon yang merupakan bagian dari Kadipaten Paranganum itu. Apakah di sini kebenaran benar-benar dijunjung sebagaimana berita yang terdengar di kateguhan, Atau hanya sekedar dongeng ngayawara yang dihembuskan oleh angin mangsa ketiga? Sikapnya semakin menyakitkan hati berkata Kisaudagar Kertaderma. Kau kira kau dapat berlindung di bawah kuasa kangjeng adipati kateguhan, kau telah membuat kesalahan di Paranganum, maka para pemimpin di Paranganum lah yang akan menentukan nasibmu. Anak-anak muda yang tidak tahu diri geram kiwira sentika, jika benar kau akan pergi ke Paranganum untuk menengok pamanmu, siapakah nama pamanmu itu dan di mana ia tinggal. Jika kalian berdusta, maka hukuman kalian akan berlipat. Ternyata Raden Madiasta telah menjadi jemuh untuk berbicara berkepanjangan, sementara itu perjalanan mereka masih jauh, karena itu, maka ia pun menjawab, kami akan pergi menemui kangjeng adipati di Paranganum. Bocah Eidan, kau sadari apa yang kau katakan bentak ki panji wira sentika? Apakah ki panji tidak percaya, bahwa aku menghadap kangjeng adipati di Paranganum? Wajah ki panji tiba-tiba menjadi tegang, sementara kisaudagar Kertaderma pun menyela, jangan mengada-ada, kebohonganmu tidak akan dapat menyelamatkanmu. Ki panji, biarlah aku melanjutkan perjalanan. Panggil pemilik kedai itu dan berbicara lah baik-baik dengan orang itu. Jangan beri kesempatan ki saudagar Kertaderma untuk ikut berbicara dengan pemilik kedai itu, nanti ki panji akan mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi, siapakah yang bersalah, jika salah seorang saudara kami telah berkelahi dengan salah seorang pengawalnya. Apa yangmu berbicara seperti itu bentak ki saudagar Kertaderma, ki panji dapat berbuat apa saja menurut kebijaksanaannya. Aku setuju, karena itu aku mengusulkan kepada ki panji untuk menempuh kebijaksanaan sebagaimana aku katakan, kau tidak boleh meracuni kebijaksanaan ki panji dalam menjalankan kewajibnya, Ki panji pun tidak boleh berada di bawah pengaruh siapapun juga, meskipun ia seorang kaya yang dapat mempergunakan uangnya untuk memaksakan kehendaknya, jika ki saudagar itu berbuat baik, memberi dana bagi daerah ini, membantu kegiatan dihargai. Tetapi semua yang dilakukannya itu bukannya tanpa pamrih. Cukup bentak ki saudagar Kertaderma, kau dapat dihukum seberat-beratnya. Yang berhak menjatuhkan hukuman di sini adalah ki panji wira sentika. Siapa namamu tiba-tiba saja ki panji wira sentika itu bertanya kepada Raden Madiasta. Namaku Madiasta. Madiasta, Raden Madiasta maksudmu. Ki panji pernah mendengar nama itu. Nanti dulu, apakah Raden putra kangjeng Adipati Prangkusuma? Ya. Hiki saudagar Kertaderma terkejut, seakan ia mendengar petir yang meledak di atas kepalanya. Nanti dulu, Raden, bukankah Raden Madiasta tidak berada di Kadipaten? Lebih empat tahun aku tinggal di sebuah perguruan terpencil, belum lama aku pulang. Jadi kata-kata ki panji wira sentika terputus. Ia pun kemudian mengangguk hormat sehingga wajahnya hampir menyentuh tikar pandan yang digelar di peringgitan. Sambil menunduk ia pun berkata, Ampun Raden, alangkah bodohnya aku, mataku sudah lamur sehingga aku tidak mengenali raden lagi. Dahulu sebelum raden berangkat kepada pokan itu, aku sudah pernah mengenal raden. Ya, demikian aku naik ke pendapa ini, aku pun segera mengenali ki panji. Tetapi aku baru tahu, bahwa nama ki panji sudah berubah. Ya, raden sejak aku diangkat menjadi panji, aku mendapat nama baru, wira sentika. Aku mengenal ki lurah panji wira dadi. Raden benar, namaku dahulu memang wira dadi. Jadi ki panji sekarang sudah mengenali aku kembali. Sudah raden, sudah. Ki panji yakin bahwa aku adalah Madiasta, putra ayah anda Adipati Paranganom. Ya, ya, aku yakin, raden. Syukurlah. Tetapi raden telah menyebutkan bahwa raden berempat berasal dari Keduang, telah letah Kadipaten Kateguhan. Aku berniat untuk memperpendek persoalan, Ki Saudagar Kertaderma berniat membeli kudaku. Mula-mula ia menganggap bahwa kami adalah belanti kuda sebelum Ki Saudagar Kertaderma bertanya, siapakah kami berempat, bahkan agak menaksa. Nampaknya Rembana tidak dapat bertahan untuk berdiam diri saja, karena itu, maka ia pun berkata, bahkan pengawalnya yang disebutnya dari jiwasi itu menuduh Raden Madiasta mencuri kudanya itu. Bukankah sangat menyakitkan, aku tidak dapat membiarkan Raden Madiasta, putra Kangjeng Adipati Perangku Suma itu direndahkan. Aku mohon ampun, Raden aku tidak tahu, bahwa aku berhadapan dengan putra Kangjeng Adipati Perangku Suma berkata Ki Saudagar Kertaderma. Jadi, kalau kau berhadapan dengan orang kebanyakan yang tidak berdaya, akan kau perlakukan dengan sewenang-wenang? Tidak, bukan maksudku. Raden bertanya Ki Panjiwira Sentika, siapakah ketiga anak-anak muda yang menyertai Raden ini? Mereka adalah tiga orang senapati muda pilihan di Paranganom, mereka adalah senapati yang telah mengangkat nama baik Paranganom di Matjuk Kangjeng Sultan di Tegalangkap. Bersama pasukan mereka, ketiga orang senapati muda ini telah menempatkan diri di tempat terhormat ketika terjadi perang besar di tepi Bengawan Rahina, mereka adalah Kilurah Rembana Kilurah Sasangka dan Kilurah Wismaya. Aku pernah mendengar nama-nama itu disebut berkata Ki Panjiwira Sentika, tetapi baru sekarang aku dapat mengenal ketiga orang senapati ini. Kami hanya sekedar menjalankan tugas, Ki Panjih Sahut Wismaya. Tetapi jika Raden berkenan menjawab, dari manakah Raden bersama ketiga orang senapati muda ini? Kami baru kembali dari Panjer, Ki Panjih. Panjer. Kami baru saja mengatasi gerombolan berandal yang selalu membuat kekacauan di telatah Paranganom. Aku sudah mendengar kerusuhan di kademangan Panjer, bahkan kami di Pasiraman Kulon, sempat menjadi cemas menanggapi perkembangan kejahatan yang terjadi di Paranganom akhir-akhir ini. Sekarang Ki Panjih tidak perlu cemas lagi, meskipun pemimpin gerombolan perampok itu belum tertangkap, tetapi gerombolan itu sendiri telah dapat dihancurkan. Setidak-tidaknya untuk beberapa lama, gerombolan yang telah dihancurkan itu tidak akan mampu berbuat apa-apa, sementara itu, setiap kademangan sempat mempersiakan diri sebaik-baiknya untuk menghadap kemungkinan mendatang. Raden hanya berempat. Tidak, selain kami berempat, masih ada enam orang prajurit yang menyertai kami. Kami masih meninggalkan mereka di kademangan Panjer. Hanya sepuluh orang, menurut pendengaran kami, gerombolan perampok itu jumlahnya cukup banyak. Mereka adalah orang-orang yang tidak lagi menghargai jiwa sesamanya. Anak-anak muda kademangan Panjer ternyata memiliki kemampuan yang tinggi. Karena itu, bersama-sama mereka, kami dapat menghancurkan gerombolan itu. Ki Panji Wirasentika mengangguk-angguk, sekali lagi ia pun berkata, Raden, kami mohon ampun, kami telah melakukan kesalahan yang besar sekali, bahwa kami telah mengganggu perjalanan Raden. Yang penting bukan hambatan terhadap perjalanan kami, tetapi tegaknya kedudukan Ki Panji. Aku mengerti maksud Raden. Ki Panji telah jatuh ke bawah pengaruh seorang yang nampaknya menggelar ruangnya untuk mendapatkan kesan, bahwa ia seorang yang murah hati, tetapi di balik gelar itu, ia meneguk keuntungan yang jauh lebih besar dari taburan kemurahan hatinya itu. Ampun Raden delesis Ki Panji Wirasentika. Masih ada kesempatan bagi Ki Panji, ayah Anda bukan seorang yang tidak mau membuat pertimbangan yang adil, sementara itu, Ki Saudagar Kertaderma perlu mendapat peringatan pula atas sikap dan tingkah lakunya. Aku pun mohon ampun Raden. Baiklah berkata Raden Madiasta, kami akan melanjutkan perjalanan kami yang masih panjang. Apakah Raden tidak bermalam di sini saja? Jika Raden melanjutkan perjalanan, maka Raden tentu akan kemalaman di jalan. Tidak apa-apa, Ki Panji. Kami adalah prajurit kami sudah siap menghadap segala medan. Tetapi bukankah lebih baik bermalam di sini daripada di tempat terbuka? Bukankah di setiap padukuhan terdapat banjar, kami dapat bermalam di banjar-banjar padukuhan? Ki Panji, kami mohon diri, tetapi sebaiknya besok lusa, Ki Panji pergi ke Paranganom menghadap payah Anda untuk menjelaskan perkembangan daerah ini. Baik Raden, besok lusa aku akan menghadap Kang Jeng Adipati Prangkusuma. Aku akan mengatakannya kepada ayah Anda. Terima kasih Raden. Kami akan memantau perubahan sikap Kisaudagar Kertaderma, hubungan antara Kisaudagar Kertaderma dengan rakyat Pasiraman Kulon serta hubungan Kisaudagar Kertaderma dengan Ki Panji Wirasentika. Aku berjanji Raden. Demikianlah, sejenak kemudian, Raden Madiasta serta ketiga orang senapati muda itu sudah memacu kodanya meninggalkan rumah Ki Panji Wirasentika. Sementara itu, sepeninggal Raden Madiasta, Ki Panji Wirasentika pun berkata dengan nada berat, Habislah aku sekarang, kenapa Kisaudagar Kertaderma telah terjerumus dalam perselisihan dengan putra Kang Jeng Adipati. Aku belum pernah mengenal wajah Raden Madiasta, sementara itu Ki Panji Wirasentika sendiri juga tidak segera dapat mengenalinya. Banyak perubahan telah terjadi, empat tahun lamanya Raden Madiasta berada di padepokan, kulitnya menjadi kehitam-hitaman dibakar terik matahari, tubuhnya pun tumbuh dengan cepat, ia sekarang menjadi seorang anak muda yang tampan dan kekar, meskipun ia kehilangan warna kulitnya yang kuning bersih, aku tidak akan dapat mengenalinya jika saja anak muda itu tidak menyebut dirinya. Besok lusa aku akan menghadap, aku akan mohon ampun. Aku ikut, Ki Panji berkata Kisaudagar Kertaderma, aku akan menawarkan apa saja yang dikehendaki oleh Kang Jeng Adipati. Bahkan jika Kang Jeng Adipati menginginkan sebuah pasang gerahan di pasir Raman Kulon, di dekat Danau Wilis, akan aku buatkan. Jika Kisaudagar Kertaderma berani menawarkannya kepada Kang Jeng Adipati, maka persoalan akan cepat selesai. Benar. Ya, karena Kisaudagar Kertaderma akan segera diusir dari Kadipatan Paranganom. Jadi, jangan mencoba menyuap Kang Jeng Adipati sebagaimana Kisaudagar Kertaderma menyuap aku. Yang Kisaudagar lakukan itu adalah kesalahan terbesar dari seorang yang kaya raya seperti Kisaudagar, yang menganggap bahwa semua persoalan dapat diselesaikan dengan uang. Meskipun kau lebih kaya dari Kang Jeng Adipati, tetapi kau tidak akan dapat membelinya. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Jika Kisaudagar Kertaderma ingin menghadap bersamaku, maka satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah mohon ampun. Hanya itu. Kisaudagar itu pun mengangguk-angguk, meskipun nampaknya ia tidak begitu ikhlas. Kisaudagar Kertaderma merasa dirinya seseorang yang banyak memiliki kelebihan dari kebanyakan orang. Ia menginginkan untuk terlepas dari segala tatanan dan paugeran. Bahkan ia ingin uangnya akan dapat membeli tatanan dan paugeran itu. Namun tiba-tiba saja Kisaudagar Kertaderma itu berbisik, apakah aku perlu membawa seorang perempuan yang paling cantik di Paranganom? Wajah Kipanji menjadi tegang. Dengan suara yang bergetar ia pun berkata, Jika kau mencobanya, maka Kang Jeng Adipati akan dapat mengetrapkan kuasanya dengan memenggal kepalamu. Maksudku bagi puteranya tadi. Jangan menjadi gila. Kisaudagar Kertaderma itu pun terdiam. Agaknya Kang Jeng Adipati adalah seorang yang tegak pada sikap seorang pemimpin di Paranganom, yang tidak mudah digelitik dengan care apapun juga. Karena itu, maka Kisaudagar itu pun kemudian mengangguk-angguk sambil berdesis, Baiklah, Kipanji. Besok aku akan ikut menghadapu untuk mohon ampun. Sementara itu, Raden Madiasta dan ketiga orang senapati muda telah memacu kudanya. Betapapun kuda mereka berlari seperti anak panah yang lepas dari busurnya, namun mereka benar-benar kemalaman di perjalanan. Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan berkata Raden Madiasta, bukan karena kita tidak sanggup, tetapi kuda kita sudah menjadi sangat letih. Ya Raden, kita akan beristirahat. Terutama kuda-kuda kita yang perlu istirahat. Ketika mereka bertiga sampai di sebuah tebing sungai yang landai, maka mereka pun telah membawa kuda-kuda mereka turun, membiarkan kuda mereka minum, kemudian makan rumput segar sambil beristirahat. Keempat orang anak muda itu pun kemudian telah duduk di atas batu-batu besar yang berserakan di tepian dan bahkan di tengah-tengah sungai yang tidak terlalu deras itu. Airnya yang jemih gemericik dengan iramanya tersendiri. Kita dapat tidur di sini berkata Sasangka. Tetapi Raden Madiasta menyahut, sebaiknya kita pergi ke padukuhan yang nampak di seberang bulak itu. Kita minta izin untuk bermalam di Banjar. Berita tentang hancurnya gerombolan perampok yang sering mengganggu ketenangan daerah Paranganom masih belum tersebar, Raden. Jika kita memasuki padukuhan itu dan minta izin untuk bermalam, penghuni padukuhan itu mungkin justru akan mencurigai kita berkata Wismaya. Raden Madiasta termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil menyahut, ya, memang mungkin sekali. Kalau demikian maka aku setuju, kita bermalam di sini. Tetapi jangan di tebing yang landai ini. Kita bawa kuda kita sedikit ke hulu, ke tempat yang tidak akan dilewati mereka yang akan menyeberangi sungai ini. Nampaknya langit terang. Menurut pehitungan tidak akan ada hujan di ujung sungai ini sehingga dapat menimbulkan banjir. Mereka berempat pun kemudian menuntun kudanya di tepian menjauhi tempat penyeberangan itu agar tidak mudah ditemui orang seandainya ada yang lewat dan menyeberangi sungai yang tidak terlalu deras airnya itu. Beberapa puluh langkah dari tebing yang landai itu, mereka berhenti. Mereka pun segera mencari batu yang terbesar dan yang paling rata untuk membaringkan tubuh mereka tanpa menghiraukan basahnya embun malam. Sebagai prajurit, mereka sudah terbiasa berada di medan yang berat. Bahkan Raden Madiasta sudah ditempa di sebuah perguruan, sehingga kesulitan kewadagan tidak terasa terlalu mengganggunya. Salah seorang di antara kita harus ada yang tidak tertidur berkata Raden Madiasta. Kita akan berjaga-jaga bergantian sahut Wismaya. Akulah yang pertama berkata Rembana, menjelang tengah malam aku akan membangunkan sasangka. Baiklah. Di dini hari Wismaya aku berjaga-jaga sampai pagi. Kapan aku mendapatkan giliran bertanya Raden Madiasta? Besok, setelah matahari terbit, jawab Rembana. Raden Madiasta tertawa. Yang lain pun tertawa pula. Demikianlah, maka Rembana pun justru telah turun ke air ketika yang lain mulai memejamkan matanya. Dinginnya air sungai itu membuat Rembana kehilangan perasaan kantuknya. Seperti yang direncanakan, maka malam itu Rembana, Sasangka dan Wismaya bergantian berjaga-jaga. Menjelang fajar, Wismaya telah membangunkan Rembana dan Sasangka. Sedangkan Raden Madiasta telah lebih dahulu terbangun dan bahkan telah mandi di sejutnya air sungai yang bening itu. Beberapa saat kemudian, keempat orang anak muda itu telah bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Tidak ada lagi yang menghambat perjalanan mereka yang sudah menjadi semakin dekat dengan pusat pemerintahan di Kadipatan Paranganom. Kita akan menghadap payahanda berkata Raden Madiasta. Ketiga orang senapati itu hanya mengiyakannya saja. Kita memang sudah rapi berkata Rembana kemudian, kita sudah mandi dan berbenah diri. Yang lain tertawa, Sasangka lah yang menyahut, menurut pendapatmu, dengan pakaian ini kita sudah pantas menghadap. Tentu, jika tidak, apakah kita harus kembali ke barak dan mengenakan pakaian dengan pertanda keperajuritan? Tidak usah sahutra dan madiasta, ayah Anda akan mengerti, bahwa kita baru pulang dari tugas yang menuntut agar kalian tidak mengenakan pakaian keperajuritan. Nah, kau dengar Rembana menyembung. Sasangka mengangguk-angguk, katanya, tetapi jangan menjadi kebiasaan Rembana. Kebiasaan apa? Menjalankan tugas tanpa mengenakan pakaian keperajuritan, dengan demikian kau akan terlalu sering berkeliaran di pasar. Wismaya yang agak pendiam itu tersenyum sambil menyahut, jika demikian, maka ia akan dapat memungut upeti daripada penjual nasi. Suara tertawa pun terburai berkepanjangan. Demikianlah, seperti yang dikatakan oleh Raden Madiasta, maka mereka berempat pun langsung pergi ke dalam kadipatan untuk menghadapkan jeng adipati di Paranganom. Mereka memasuki halaman kadipatan ketika matahari sudah mendekati puncak langit, beberapa orang pemimpin tertinggi di Paranganom baru saja hadir menghadapkan jeng adipati sebagai mana biasanya dilakukan dalam sepekan sekali untuk membicarakan perkembangan keadaan terakhir di Kadipatan Paranganom. Membicarakan pelaksanaan tatanan dan paugeran yang berlaku. Membicarakan kesejahteraan rakyat Paranganom, ketentraman dan ketenangan hidup mereka serta persoalan-persoalan lain yang menyangkut sisi-sisi kehidupan yang lain. Apakah pertemuan itu sudah lama berakhir bertanya Raden Madiasta kepada prajurit yang bertugas? Belum lama Raden. Bahkan Tumenggung Wiradipa dan Tumenggung Sanggayuda masih berada di dalam kadipatan. Tetapi mereka sudah tidak berada di pendapa. Jadi Paman Tumenggung Wiradipa dan Tumenggung Sanggayuda masih berada di dalam? Ya, Raden. Terima kasih. Raden Madiasta dan ketiga orang senapati muda itu pun kemudian telah mengikatkan kuda mereka pada patok-patok kayu di halaman. Kemudian mereka pun melingkari pendapa masuk lewat pintu seketeng, langsung ke serambi kanan. Raden Madiasta tahu, bahwa di serambi itulah ayahandanya sering mengadakan pembicaraan-pembicaraan khusus dengan orang-orang terdekat, terutama Tumenggung Wiradipa dan Tumenggung Sanggayuda. Kedatangan Raden Madiasta dan ketiga orang senapati muda yang tiba-tiba saja itu memang mengejutkan Kang Jeng Adipati perangku Sumadi Paranganom serta kedua orang Tumenggung yang masih menghadap. Marilah, Madiasta berkata Kang Jeng Adipati, marilah Rembana, Sasangka dan Wismaya. Hamba menghadap ayahanda. Mendekatlah, kebetulan kedua orang pamanmu masih ada di sini. Raden Madiasta dan ketiga orang senapati muda pun kemudian bergeser mendekat. Kapan kalian datang dari perjalanan tugas kalian? Baru saja, ayahanda. Kami langsung menghadap ayahanda. Jadi kalian baru saja datang, kapan kalian berangkat dari sasaran tugas kalian? Kemarin ayahanda, kami berhenti lama di perjalanan. Semalam kau bermalam di mana? Kami sengaja bermalam di tempat terbuka, ayahanda. Kang Jeng Adipati mengangguk-angguk, namun kemudian ia pun bertanya, bukankah kalian selamat dalam perjalanan? Hamba, ayahanda. Kami selamat dalam perjalanan, meskipun ada sedikit hambatan. Madiasta berkata Kang Jeng Adipati, jika kau dan ketiga senapati masih merasa letih, kalian aku perkenankan untuk beristirahat. Nanti kalian dapat menghadap lagi untuk memberikan keterangan tentang usaha kalian menghadapi kerusuhan terutama di daerah perbatasan. Kami tidak terlalu letih ayahanda. Kami dapat memberikan laporan sekarang. Kang Jeng Adipati perangku Sumater menung-menung sejenak. Dipandanginya keempat anak muda pilihan itu, agaknya mereka memang tidak merasa terlalu letih. Sikap mereka masih tetap. Wajah mereka masih terang sekali, nampak senyum menghiasi bibir. Baiklah berkata Kang Jeng Adipati, jika kalian tidak merasa terlalu letih, aku pun tidak berkeberatan untuk mendengarkan laporan kalian. Dan lalu Kang Jeng Adipati itu pun berkata kepada Kitu menggung Radipa dan Kitu menggung Sanggayuda, Kakang, aku minta Kakang bersabar sebentar, kita dengarkan laporan Madiasta dan ketiga orang senapati itu. Hambah Kang Jeng Adipati jawab mereka bersamaan. Madiasta berkata Kang Jeng Adipati kemudian, Jika kau memang tidak terlalu letih, berikan laporan itu sekarang, kami akan mendengarkannya. Raden Madiasta kemudian dengan singkat memberikan laporan hasil perlawatannya ke Panjer untuk mengatasi kemelut yang ditimbulkan oleh gerombolan penjahat. Segerombolan penjahat yang sebenarnya terdiri dari beberapa kelompok kecil penjahat yang disegani. Perampok, penyamun, pencuri yang tangguh, sehingga ada di antara mereka yang dikabarkan mempunyai aji penglimunan sehingga seakan-akan dapat melenyapkan diri, serta penjahat-penjahat yang sudah punya nama lainnya. Mereka telah dihimpun oleh seorang yang berilmu tinggi, yang pengaruhnya sangat besar atas para penjahat itu. Namanya Surabrangah, Ayahanda. Jadi para penjahat itu telah dihimpun oleh Surabrangah. Ya, Ayahanda. Kami berhasil menghancurkan gerombolan itu tetapi ampun Ayahanda. Kami tidak berhasil menangkap pemimpinnya. Surabrangah telah luput dari tangan kami. Kang Jeng Adipati Perangku Suma mengangguk-angguk, dengan nada datar ia pun berkata, jadi pemimpin itu lepas dari tanganmu. Hamba Ayahanda. Sehingga penelusuran kami terhadap gerombolan itu tidak dapat tuntas. Para penjahat itu ternyata tidak tahu apa-apa selain menjalankan perintah Surabrangah. Apa boleh buat desis Kang Jeng Adipati? Meskipun hanya sepercik kecil, namun terasa ungkapan penyesalan Kang Jeng Adipati Perangku Suma. Kami mohon ampun, Ayahanda. Kami sudah bekerjasama dengan anak-anak muda serta para bebahu kademangan panjer yang mengepung rapat, sementara kami berempat melawan mereka, tetapi Surabrangah itu tetap saja dapat lolos. Apakah kau sudah berbicara dengan para penjahat yang tertangkap? Sudah Ayahanda. Tetapi seperti yang hamba katakan, mereka tidak tahu apa-apa. Meskipun demikian, Madiasta, bagaimana menurut kesimpulan yang kau tarik? Apakah tindak kejahatan yang timbul kebanyakan di perbatasan dengan kateguhan itu ada hubungannya dengan kadipatan kateguhan atau bahkan ada kesengajaan dari para pemimpin di kateguhan dalam hubungan kehadiran Bibi Muradhan Ayu Prawira Yuda serta rantam sari di kadipatan ini? Tidak seorang pun di antara mereka yang tertangkap menyebut hubungan dengan kateguhan. Mungkin mereka benar-benar tidak berhubungan dengan orang-orang kateguhan, tetapi mungkin juga karena mereka tidak mengetahuinya, itulah sebabnya, maka hamba sangat menyayangkan bahwa pemimpin gerombolan perampok itu tidak dapat tertangkap. Kang Jeng Adipati mengangguk-angguk, tetapi kemudian ia pun berkata, Sudahlah, nyatanya pemimpin perampok itu tidak tertangkap, tetapi kekuatan gerombolan itu sudah dapat kau lumatkan, menurut pendapatku berdasarkan atas laporanmu, untuk beberapa lama gerombolanan tiut tidak akan segera dapat bangkit. Mereka memerlukan orang-orang baru yang dapat dihimpun. Orang-orang baru itu tentunya tidak akan sebaik orang-orang yang lama, karena orang-orang yang lama itu adalah orang-orang pada pilihan pertama. Ya, ayah Anda. Sementara itu, beberapa kademangan sudah sempat mempersiapkan diri. Enam orang prajurit yang kami tinggalkan di Panjer, akan dapat membantu mempersiapkan anak-anak mudanya, bahkan bukan hanya di kademangan Panjer, tetapi juga kademangan-kademangan di sekitarnya. Baiklah, Madiasta sebagian besar dari tugasmu sudah dapatkah selesaikan dengan baik selanjutnya, adalah tugas kita semuanya untuk bersiap-siap menghadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi kemudian. Selama ini kita masih akan berusaha untuk menangkap pemimpin gerombolan perampok itu. Hamba, ayah Anda. Nah, untuk sementara laporanmu sudah cukup. Jika kau dan para senapati sudah merasa letih, kalian dapat beristirahat. Aku mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Sejak semula aku memang yajin, bahwa bersama Rembana, Sasangka dan Wismaya, kau akan berhasil. Terima kasih atas pujian ini, Kang Jeng Wismaya mengangguk hormat sambil menyembah, sebenarnya nyalah bahwa kami masih belum dapat memenuhi tugas kami, karena Surabrangah sempat meloloskan diri. Bukankah kita tidak akan berhenti sampai sekian bertanya Kang Jeng Adipati Prangkusuma? Ya Kang Jeng Adipati jawab Wismaya dengan nada dalam. Demikianlah, maka Raden Madiasta kemudian telah minta diri bersama ketiga senapati muda itu sementara Ki Tumenggung Wiradipati dan Ki Tumenggung Sanggayuda masih tetap bersama Kang Jeng Adipati di Serambi. Sepeninggal Raden Madiasta dan ketiga orang senapati muda itu, Kang Jeng Adipati pun bertanya kepada kedua Tumenggung yang masih menghadap itu, bagaimana pendapat kalian tentang laporan Madiasta? Ki Tumenggung Wiradipati termenung-menung sejenak, dengan agak keragu-ragu. Ia pun kemudian menjawab, Kang Jeng, semula aku menduga, bahwa kekacauan yang timbul itu ada hubungannya dengan orang-orang kateguhan, mungkin para perampok, penyamun dan pencuri itu tidak tahu apa-apa juga hubungan gerakan mereka dengan kepentingan orang-orang kateguhan. Sayang sekali bahwa pemimpin gerombolan itu tidak tertangkap. Kang Jeng berkata Ki Tumenggung Sanggayuda, Aku juga menduga bahwa ada hubungan antara gerakan itu dengan orang-orang kateguhan, bahkan mungkin ada hubungannya pula dengan keberadaan Raden Ayu Prawira Yuda serta Raden Ajeng Rantamsari di Paranganom. Agaknya sulit untuk mencari antara kekacauan itu dengan keberadaan Kakangbok Prawira Yuda, tetapi kadang-kadang kita memang menghadap persoalan-persoalan yang tidak segera diketahui hubungannya yang satu dengan yang lain. Kang Jeng, apakah tidak sebaiknya para perampok yang tertangkap itu dibawa kemari agar kita dapat berbicara dengan mereka? Bukankah Raden Madiasta dan ketiga orang senapati muda itu sudah berbicara dengan mereka? Mungkin sikap mereka akan berbeda, jika mereka berhadapan langsung dengan Kang Jeng Adipati. Kang Jeng Adipati tersenyum, katanya, baiklah, pada suatu saat aku akan menemui mereka setelah mereka semuanya dibawa kemari. Ya, Kang Jeng. Tetapi Kakang, sebenarnya ada yang penting yang ingin aku bicarakan dengan Kakang berdua. Apakah ada perintah yang harus kami lakukan, Kang Jeng? Kakang, aku akan minta Kakang berdua untuk pergi ke kateguhan. Kedua orang Tumenggung itu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Ki Tumenggung Wiradipapun bertanya, apa yang harus kami lakukan di kateguhan, Kang Jeng Adipati. Kalian menghadap Angger Adipati Yudapati. Kang Jeng Adipati Yudapati. Ya, kalian datang ke kateguhan untuk memberitahukan bahwa Ibu Nda Angger Adipati Yudapati, meskipun hanya Ibu Tiri, berada di Paranganom. Kedua Ki Tumenggung itu mengangguk-angguk, sementara Kang Jeng Adipati Perang Kusuma berkata selanjutnya, tetapi dalam perbincangan kalian dengan Angger Yudapati, kalian dapat menyinggung tentang kerusuhan yang terjadi di Paranganom, tetapi jangan semata meta. Ya, Kang Jeng. Kami tahu maksud Kang Jeng Adipati. Nah, pergilah. Kakang berdua ke kateguhan. Sandika. Kang Jeng Adipati, kami berdua akan melaksanakan perintah Kang Jeng Adipati. Hari ini Kakang dapat bersiap-siap. Besok pagi Kakang berdua berangkat. Aku minta Kakang singgah barang sebentar di Kadipaten. Hamba Kang Jeng Adipati hari ini kami akan bersiap-siap. Besok pagi kami berdua akan menghadap sebelum kami berangkat. Mohon ampun, barangkali Kang Jeng akan terpaksa dibangunkan esok pagi. Kang Jeng Adipati perangku suma tersenyum, katanya, setiap hari aku bangun pagi-pagi. Bukankah Kakang berdua mengetahui bahwa setiap pagi aku berjalan-jalan mengelilingi halaman Kadipaten? Ya, hamba tahu, Kang Jeng Adipati setiap pagi Kang Jeng Adipati berjalan-jalan mengelilingi halaman Kadipaten atau justru berada di sanggar untuk mengasah kemampuan Kang Jeng Adipati yang sulit dicari duanya itu. Kang Jeng Adipati tertawa, katanya, kau terlalu memuji Kakang, terima kasih. Demikianlah, maka kedua kitu menggung itu pun segera mohon diri, namun Kang Jeng Adipati masih berpesan, Kakang berdua, temuilah Madiasta mungkin Kakang akan mendapat bekal daripadanya, karena ia langsung menghadap gerombolan perampok itu bersama ketiga senapati muda itu. Hamba Kang Jeng Adipati, kami berdua malam nanti akan bertemu dan berbicara dengan Raden Madiasta. Baiklah, mudah-mudahan dengan perjalanan Kakang berdua ke Kateguhan, kami mendapat bahan lebih banyak untuk melihat peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi di Paranganom. Sejenak kemudian, kedua kitu menggung itu telah meninggalkan Kadipaten, mereka harus berkemas menjelang keberangkatan mereka esok pagi ke Kateguhan, karena jarak yang harus mereka tempuh memerlukan waktu perjalanan hampir sehari utuh. Seperti pesan Kang Jeng Adipati, maka malam itu kedua kitu menggung menemui Raden Madiasta untuk mendengar lebih banyak lagi tentang keberhasilan Raden Madiasta menghancurkan gerombolan perampok itu, namun tidak berhasil menangkap pemimpinnya. Tidak ada kesan sama sekali bahwa para perampok itu mempunyai hubungan dengan Kakang Mas Adipati Yudapati berkata Raden Madiasta kemudian. Kitu menggung Wiradipa dan Kitu menggung Sangga Yuda mendengarkan keterangan Raden Madiasta sama sekali tidak melihat celah-celah yang dapat dipergunakan untuk mencari hubungan antara para perampok itu dengan orang-orang Kateguhan. Justru para perampok yang tertangkap itu sebagian mengaku orang-orang Paranganom, bahkan mereka dapat menunjukkan tempat tinggal mereka jika diperlukan. Sebagian lagi memang orang-orang yang tinggal di Kateguhan. Tetapi mereka sama sekali terlepas dari kemungkinan bahwa mereka memang disusupkan untuk membuat keributan di Paranganom dengan alasan apapun juga oleh para pemimpin di Kateguhan dan berkata Raden Madiasta lebih lanjut. Kitu menggung Wiradapa dan Kitu menggung Sangga Yuda hanya mengangguk-angguk saja. Baru kemudian setelah pembicaraan itu dianggap cukup, maka Kitu menggung Wiradapa pun berkata, Baiklah Raden, besok kami berdua akan pergi ke Kateguhan menjalankan perintah Kang Jeng Adipati Prangkusuma. Namun Raden Madiasta pun kemudian berkata, Tetapi Paman, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan kepada Paman berdua. Ketika aku pulang dan langsung menghadap Ayahanda, aku ragu-ragu untuk mengatakannya. Aku ingin pendapat Paman, apakah sebaiknya aku berdiam diri saja atau aku harus melaporkannya kepada Ayahanda. Tentang apa Raden bertanya Kitu menggung Wiradapa? Tentang Kipanji Wirasentika Kenapa dengan Kipanji Wirasentika? Raden Madiasta pun kemudian menceritakan hambatan yang dialaminya di perjalanan pulang dari Panjer karena Raden Madiasta telah berpapasan dengan Kisaudagar Kertaderma yang kaya raya. Dengan kekayaannya itu Kisaudagar Kertaderma telah mempengaruhi Kipanji Wirasentika dalam menjalankan tugasnya. Menurut pendapatku, Kipanji Wirasentika sudah menyadari kesalahan pendapatku akan segera berubah itu? Aku tidak dapat mengatakannya. Tetapi kesalahan seperti itu tidak dapat ditutup-tutupi. Jika kali ini Kipanji Wirasentika tidak mendapat hukuman atau setidaknya teguran, maka ia merasa aman untuk menjalankan kesalahan yang sama di kemudian hari. Tetapi aku sudah memeringatkan bahwa kesalahan itu tidak boleh terulang. Jika Kipanji melakukan kesalahan lagi, maka bukan saja kedudukannya akan terancam, tetapi ia akan dapat dihukum. Tetapi sebaiknya Angger melaporkannya kepada Ayahanda berkata Kitu mengungu Wiradapa, Kang Jeng Adipati cukup bijaksana. Karena itu Raden tidak usah mencemaskan nasib Kipanji Wirasentika dan Kisaudagar Kertaderma. Sebenarnya aku sudah minta mereka, terutama Kipanji untuk menghadap Ayahanda langsung untuk memberikan laporan tentang dirinya sendiri, tentang pemerintahan yang dijalankan dan tentang penyalahgunaan kekuasaannya itu. Apakah Kipanji sanggup untuk datang menghadap? Agaknya hari ini atau esok pagi Kipanji akan menghadap. Ia tentu tidak akan berani ingkar akan kesediaannya itu. Raden berkata Ki Wiradapa, besok aku dan Adi Sanggayuda akan pergi ke Kateguhan. Kami adalah orang-orang tua yang banyak diminta pertimbangan oleh Kang Jeng Adipati. Karena kami berdua meninggalkan Kadipaten, sebaiknya Raden mendampingi Ayahanda esok pagi jika Kipanji Wirasentika itu menghadap. Mungkin beberapa orang pemimpin pemerintahan dan Senapati akan dapat memberikan pertimbangan. Namun sebaiknya Angger sendiri hadir saat Kipanji itu menghadap. Baik, Paman. Tetapi sebelumnya ada baiknya Angger memberikan laporan lebih dahulu sebagai pengantar persoalannya kepada Kang Jeng Adipati. Baik, Paman. Besok pagi-pagi aku akan ikut melepas Paman berdua pergi ke Kateguhan, sekaligus memberikan laporan kepada Ayahanda tentang Kipanji Wirasentika. Ketika malam menjadi semakin dalam, maka kedua orang tumenggung itu pun minta diri. Mereka harus mempersiapkan diri menempuh perjalanan panjang esok pagi. Menjelang fajar di hari berikutnya, Madiasta telah selesai berbenah diri. Kedua orang tumenggung yang akan pergi ke Kateguhan itu tentu juga akan berangkat pagi-pagi sekali, karena mereka akan menempuh perjalanan jauh. Sebenarnya lah beberapa saat kemudian, selagi langit dibayangi oleh wama yang kemerahan, Ki Tumenggung Wiradapa dan Ki Tumenggung Sanggayuda telah datang ke dalam Kadipaten. Ketika Raden Madiasta menerima mereka, maka Ki Tumenggung Sanggayuda pun bertanya, Raden sudah siap sepagi ini. Apakah Raden juga akan pergi? Tidak, Paman. Tetapi bukankah aku berjanji untuk ikut melepas Paman pagi ini, sekaligus memberikan laporan tentang Ki Panji Wirasentika? Kedua orang tumenggung itu tertawa pendek. Sementara itu, seorang abdi di dalam Kadipaten telah memberitahukan kepada Kang Jeng Adipati, bahwa Ki Tumenggung Wiradapa dan Ki Tumenggung Sanggayuda telah datang menghadap. Kang Jeng Adipati yang baru berjalan-jalan di halaman belakang Kadipaten bersama Raden Wiknyana pun segera pergi menemui Ki Tumenggung Wiradapa dan Ki Tumenggung Sanggayuda. Maaf Kakang Tumenggung berdua. Aku sengaja tidak mandi lebih dahulu, agar Kakang tidak terlalu lama menunggu. Kami hanya datang untuk mohon diri, Kang Jeng Sahutki Tumenggung Wiradapa. Baik. Selamat jalan, Kakang Tumenggung berdua. Mudah-mudahan tidak ada hambatan di perjalanan. Salamku buat anggar Adipati Yudapati serta rakyat Kadipaten Kateguhan. Akan kami sampaikan kepada Kang Jeng Adipati Yudapati, Kang Jeng. Sebelum matahari terbit, keduanya telah meninggalkan gerbang dalam Kadipaten Paranganom, dilepas oleh Kang Jeng Adipati sendiri, Raden Madiasta dan Raden Wiknyana. Sejenak kemudian kedua ekor kuda telah berderap menuju ke gerbang kota. Kemudian, setelah keduanya berada di luar pintu gebang, kuda-kuda itu pun berlari semakin ekopat. Perjalanan mereka adalah perjalanan yang panjang. Dalam pada itu, setelah kedua orang penunggang kuda itu hilang di tikungan, maka Raden Madiasta berkata kepada ayahandanya, Hamba mohon waktu, ayahanda. Ada sesuatu yang ingin kau bicarakan? Ya, ayahanda. Tentu tentang para perampok dekademangan panjer. Bukan ayahanda. Tetapi juga dalam hubungan perjalanan dari panjer. Bukankah kau tidak akan pergi kemana-mana? Apakah kau akan kembali ke barak para prajurit itu? Tidak, ayahanda. Jika demikian, biar ya aku mandi lebih dahulu. Silahkan, ayahanda. Selama ayahandanya mandi, Raden Madiasta sempat bercerita kepada adiknya tentang tugas yang diimbannya di panjer. Sayang, kakang mas berkata wiknya na, aku tidak boleh ikut. Kita baru saja pulang di mas. Ayahanda tentu ingin kita berada bersama nyanya. Jika mungkin tentu kita berdua. Tetapi karena tugas telah memanggil, maka salah seorang di antara kita harus pergi dan seorang yang lain bersama ayahanda di rumah. Wiknyana tidak menjawab. Dalam pada itu, ketika Kang Jeng Adipati telah selesai berbanah diri, maka dipanggilnya kedua orang putranya untuk menghadap di serambi samping kanan. Namun Wiknyana berkata kepada ayahadanya, Hamba mohon diri membersihkan diri lebih dahulu ayahanda, hamba belum mandi. Kang Jeng Adipati tersenyum. Ia tahu bahwa sejak menjelang Fajar Wiknyana bersamanya di halaman belakang dalam Kadipaten. Yang kemudian duduk menghadap ayahanda di serambi tinggal mayasta sendiri. Nah, sekarang katakan, apa yang terjadi dalam perjalananmu dari Pangfer. Tentang seorang panji yang bemama panji wira sentika. Wira sentika dari Pasiraman Kulon maksudmu. Ya, ayahanda. Kenapa dengannya? Menurut keterangannya, ia akan menghadap ayahanda hari ini atau esok. Apakah ki panji wira sentika mempunyai masalah yang tidak dapat dipecahkannya sendiri sehingga ia harus menghadap aku? Ada masalah yang melibat ki panji. Katakan. Madiasta pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi di Pasiraman Kulon. Ki panji wira sentika yang telah kehilangan wibawanya, serta berada di bawah pengaruh kisaudagar Kertaderma. Kang Jeng Adipati Prangkusuma mendengarkan laporan Raden Madiasta dengan sungguh-sungguh. Namun kemudian Raden Madiasta itu pun berkata, tetapi peristiwa itu agaknya telah membuat ki panji menyadari kesalahannya. Nampaknya ki panji akan segera berubah. Kau yakin? Ya, ayahanda. Karena itu, jika ayahanda berkenan, biarlah ki panji membuktikan janjinya. Kang Jeng Adipati mengangguk-angguk. Katanya, aku akan memperhatikan pendapatmu, Madiasta. Jika ia benar-benar datang menghadap dan melaporkan persoalan yang menyangkut dirinya dengan jujur, aku akan memberikannya kesempatan. Tetapi jika sampai tiga hari ia tidak datang, maka aku akan memanggilnya dan memberikan peringatan yang keras kepadanya. Ia akan ditarik dari Pasiraman Kulon. Bukankah tanggapanku atas tingkah laku ki panji wira sentika itu cukup adil? Ya, ayah. Nah, kita akan menunggunya. Jika demikian, hamba mohon diri lebih dahulu. Jika ki panji wira sentika datang, hamba akan ikut menemuinya. Baiklah. Jika ia datang, aku akan memberitahukan kepadamu nanti. Tetapi demikian Raden Madiasta keluar dari serambi, maka seorang abdi telah menghadap Kang Jeng Adipati untuk memberitahukan bahwa dua orang telah datang untuk menghadap Kang Jeng Adipati. Siapa? Ki panji wira sentika. Ki panji wira sentika? Hamba Kang Jeng Adipati, bersama seorang lagi. Baik. Persilahkan mereka duduk di serambi sebelah kiri. Hamba Kang Jeng. Kemudian panggil Madiasta. Katakan, bahwa ki panji wira sentika sudah menghadap. Hamba Kang Jeng. Demikianlah, sejenak kemudian, Kang Jeng Adipati serta Kaden Madiasta sudah duduk di serambi, menemui ki panji wira sentika serta ki saudagar Kertadharma. Terbersit sedikit kelegaan di hati Raden Madiasta. Ayah hondanya, Kang Jeng Adipati Prangkusuma akan memberi kesempatan kepada ki panji jika ia bersedia datang menghadap dan memberikan laporan dengan jujur. Ki panji wira sentika dan ki saudagar Kertadharma duduk sambil inenundukan kepala mereka dalam-dalam. Keduanya sama sekali tidak berani memandang wajah Kang Jeng Adipati Prangkusuma. Bahkan juga Raden Madiasta. Dengan nada berat Kang Jeng Adipati Prangkusuma berkata, ki panji dan kau kisana. Selamat datang di Kadipatan Paranganom. Hamba Kang Jeng Adipati. Hamba dan kawan hamba, ki saudagar Kertadharma telah menghadap. Kami berdua mengucapkan terima kasih atas perkenan Kang Jeng Adipati menerima kami berdua. Hari masih pagi sedangkan kalian berdua sudah berada di sini. Hamba datang semalam, Kang Jeng Adipati. Kami berdua bermalam di rumah saudara hamba. Nampaknya kalian mempunyai keperluan yang penting. Raden Madiasta Tenlu sudah memberikan laporan kepada Kang Jeng Adipati. Ya, tetapi aku ingin mendengar dari ki panji wira sentika, agar dengan demikian aku dapat mendengar dari kedua belah pihak. Ampun, Kang Jeng Adipati. Sebelumnya kami berdua mohon ampun. Katakan, ki panji. Ternyata ki panji wira sentika jujur. Ia menceritakan peristiwa yang terjadi sehubungan dengan kehadiran Raden Madiasta di pasiraman kulon. Bahkan ki panji pun mengaku pula dengan jujur, hubungannya dengar, ki saudagar kertaderma pengaruh uangnya, serta pemberian-pemberiannya sehingga mempengaruhi tegaknya jalan pemerintahan yang dipegangnya atas nama Kang Jeng Adipati Prangkusuma. Kang Jeng. Hamba datang bersama ki saudagar kertaderma itu. Ki saudagar pun akan menyatakan penyesalannya kepada Kang Jeng Adipati Prangkusuma. Ampun, Kang Jeng Adipati, hamba mohon ampun ternyata hanya itulah yang terloncat dari bibir ki saudagar kertaderma. Kang Jeng Adipati tersenyum. Katanya, aku senang bahwa kalian berdua bersikap jujur. Berani mengakui kesalahan yang telah kalian lakukan bersama-sama. Ternyata apa yang dikatakan Madiasta sesuai dengan apa yang kalian katakan. Hamba, Kang Jeng. Kami berdua hanya dapat mohon ampun. Kang Jeng Adipati Prangkusuma mengangguk-angguk. Katanya, aku hanya dapat memberi kesempaian kepada kalian sekali saja lagi. Terutama ki panji wira sentika. Kau dapat mencoba lagi, wira sentika. Kau akan tetap berada di pasiraman kulon. Tetapi jika sekali lagi kau tergelincir, maka kau akan tamat. Kau tidak akan lagi memimpin pemerintahan di satu daerah dimanapun di Paranganom. Hamba Kang Jeng Adipati, hamba berjanji. Aku juga memperingatkan kau, ki saudagar. Jika kau masih berbangga dengan uangmu dan mencoba memengaruhi tatanan pemerintahan siapapun yang memegangnya, maka kau akan diusir dari Paranganom. Pengaruh burukmu itu tentu akan merambat. Kali ini kau dapat mempengaruhi ki panji wira sentika, sehingga kau mendapat keuntungan jauh lebih besar dari suap atau apapun namanya yang telah kau berikan. Lain kali kau akan menyuap lebih banyak lagi petugas dan pemimpin pemerintahan, bukan saja di pasiraman kulon. Tetapi juga para pemimpin kadipatan Paranganom. Kekayaanmu yang sudah kau miliki sekarang, akan kau pergunakan sebagal modal untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya apapun caranya. Sementara itu, tentu ada para pemimpin yang hatinya rapuh, seperti kayu tua yang dimakan rayap. Ampun Kang Jeng Adipati. Hamba tidak akan melakukannya lagi. Ki Kertaderma. Aku tidak akan mencegah kau memutar uangmu, tetapi dengan keruk yang jujur menurut tatanan dan paugeran. Hamba Kang Jeng Adipati. Dengan menurut tatanan dan paugeran, kau sudah akan mendapatkan keuntungan yang besar. Kau tidak perlu berbuat curang tanpa landasan niat baik dalam hubungan dengan sesamamu. Sekali-sekali aku sendiri akan datang ke pasiraman kulon sahut Madiasta. Hamba akan senang sekali menerima kedatangan Raden Madiasta ke pasiraman kulon. Hamba akan menyediakan semua kebutuhan Raden Madiasta jika ingin bercengkerama di Danau Wilis yang indah itu. Atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ki Panji Wiran Sentika menggamit Ki Saudagar Kertaderma. Ki Saudagar memang berpaling. Tetapi ia sama sekali tidak tanggap. Bahkan ia pun berkata, bahkan apa saja yang diperlukan Ki Panji Wiran Sentika tentu aku akan bersedia membantu menyelenggarakannya. Wajah Ki Panji Wiran Sentika menjadi tegang Kang Jeng Adipati pun memandang Ki Saudagar dengan dahi yang berkerut. Kau sudah mulai lagi, Ki Saudagar sahut Raden Madiasta yang menjadi berdebar-debar pula mendengar pernyataan Ki Saudagar. Ki Saudagar itu pun terkejut. Wajahnya menjadi tegang, tetapi nampaknya ia tidak tahu kesalahan apa yang telah dilakukan. Karena itu, maka dipandanginya wajah Ki Panji Wiran Sentika dengan debar jantung yang semakin cepat. Sementara itu Raden Madiasta berkata pula, kau sudah terbiasa melakukannya, Ki Saudagar. Kau tidak perlu menyediakan apa-apa buat aku atau orang lain atau siapapun yang datang ke Pasiraman Kulon dalam rangka tugasnya. Kau masih juga ingin menunjukkan pengaruhmu terhadap Ki Panji Wiran Sentika. Apakah Ki Panji Wiran Sentika akan bersedia menyambut kedatangan para petugas dari para nganom atau tidak? Itu bukan urusanmu. Jika Ki Panji berniat menyelenggarakan penyambutan, kau lah yang harus membantu. Bukan justru Ki Panji harus membantumu. Wajah Ki Saudagar tiba-tiba menjadi pucat. Sementara Raden Madiasta masih berkata selanjum ya, sikapmu seperti itu harus kau singkirkan, Ki Saudagar. Kau berusaha menyenangkan hati para pejabat yang datang ke Pasiraman Kulon agar mereka tidak melihat atau sengaja tidak mau melihat kesalahan, kelicikan dan kecurangan-kecurangan yang kau lakukan. Itu adalah nodamu yang terbesar. Ampun Raden. Aku mohon ampun. Tetapi kali ini aku berkata dengan jujur sejujum ya. Meskipun demikian jika yang aku katakan itu salah, aku mohon ampun. Karena kau sudah terbiasa melakukannya, maka kau tentu merasa tidak bersalah. Tetapi sejak sekarang kau harus belajar bersikap. Ki Panji Wiran Sentika bukan pejabat yang harus melayanimu. Tetapi ia harus melayani orang banyak. Justru orang-orang yang hidup dalam tataran terendah yang harus mendapat pelayanan yang terbaik. Ya Raden. Dalam pada itu, Kang Jeng Adipati pun berkata, peringatan ini juga berlaku bagi Ki Panji Wiran Sentika. Aku sependapat dengan Madiasta. Rakyat kecilah yang harus mendapat pelayanan terbaik. Bukan orang-orang kaya karena orang-orang kaya itu mampu memberikan upeti kepada Ki Panji. Hamba mengerti Kang Jeng, hamba akan mencobanya di hari-hari mendatang. Aku akan sangat memperhatikan perkembangan tatanan di Pasiraman Kulon. Bahkan bukan hanya Pasiraman Kulon. Tetapi aku juga akan melihat daerah-daerah lain, apakah ada gejala atau bahkan sudah terjadi, bahwa seseorang yang memerintah atas namaku jatuh di bawah pengaruh suap seperti yang terjadi pada Ki Panji Wiran Sentika. Hamba Kang Jeng Adipati. Baiklah, Ki Panji Wiran Sentika. Seperti yang aku katakan, aku akan memberi kesempatan kepada Ki Panji Wiran Sentika sekali lagi. Jika Ki Panji gagal, maka Ki Panji aku anggap melakukan kesalahan ganda. Hamba mengucapkan beribu terima kasih, Kang Jeng. Kesempatan ini akan hamba junjung tinggi. Kau juga Ki Kertaderma. Jika kau melakukan kesalahan lagi, maka kau pun akan aku anggap melakukan kesalahan yang sangat besar. Ampun Kang Jeng. Jika hamba melakukan kesalahan yang sama, hamba pertaruhkan semua milik hamba. Hamba akan serahkan semua kekayaan hamba. Jika dianggap adil, kami dapat mengambil semua kekayaanmu tanpa kau serahkan. Sementara itu, kau akan diusir pergi dari Paranganom tanpa bekal. Atau dimasukkan ke dalam penjara untuk waktu yang sangat lama. Ampun Kang Jeng Adipati hamba mohon ampun. Jangan lakukan itu. Apapun yang Kang Jeng Adipati kehendaki, akan hamba penuhi. Ki Panji Wiran Sentika tidak hanya menggenggamnya, tetapi Ki Panji Wiran Sentika telah memukul bunggung Ki Saudagar. Sementara Madiasta memotongnya dengan suara lantang, Ki Saudagar. Ucapanmu itu sudah pantas untuk menjatuhkan hukuman dengan memotong lidahmu. Ki Saudagar memandang Raden Madiasta sekilas. Kemudian berpaling kepada Ki Panji Wiran Sentika dan kemudian membungkuk hormat di hadapan Raden Madiasta sambil berkata, Ampun Raden, jadi aku harus berbuat apa? Ki Panji suara Raden Madiasta menjadi bergetar. Sejak pertemuannya dengan Ki Saudagar, rasa-rasanya Raden Madiasta sudah menjadi muak, ajari, apa yang sebaiknya ia lakukan. Jika sekali lagi ia menawarkan pemberian apapun juga, maka semua kesempatan baginya akan ditutup. Ampun Raden lalu Ki Panji itu pun berpaling kepada Ki Saudagar, kau masih saja menyatakan akan menebus kesalahanmu dengan menawarkan pemberian berupa apapun juga. Janji-janji semacam itu akan dapat digolongkan suap atau pemberian dengan pamrih. Yang menerima pemberian itu akan dapat dipersalahkan menyalahgunakan jabatan untuk menerima pemberian, hadiah dan apapun namanya dari orang lain dengan maksud-maksud yang tersembunyi, meskipun kadang-kadang yang tersembunyi itu justru dijelaskan sejelas-jelasnya. Tetapi aku ikhlas Ki Panji. Aku ikhlas tanpa mempunyai maksud apa-apa. Bukannya tidak mempunyai maksud apa-apa. Kau tawarkan apa saja yang dikehendaki oleh Kang Jeng Adipati itu, tentu dengan maksud agar kesalahanmu dampuni atau setidak-tidaknya dianggap lebih ringan. Keringat dingin mengalir di punggung Ki Saudagar Kertaderma. Dengan suara yang patah-patah ia pun berkata, tidak. Sama sekali tidak. Sebaiknya kau diam saja, Ki Saudagar. Semakin banyak kau bicara, aku menjadi semakin muak kepadamu. Baik Raden. Hamba mohon ampun. Sudahlah berkata Kang Jeng Adipati selanjutnya, semua laporan kalian sudah aku terima. Aku melihat kesungguhan kalian untuk mempergunakan kesempatan yang aku berikan. Nah, apakah masih ada yang akan kau persoalkan lagi, Ki Panji Wirasentika? Tidak, Kang Jeng Adipati. Hamba datang khusus untuk memberikan pengakuan alas kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat. Untunglah bahwa Raden Madiasta sempat lewat di Pasiraman Kulon, sehingga yang terjadi di Pasiraman Kulon itu memberikan pengalaman yang sangat berarti bagi kami, sehingga kami tidak terjerumus lebih dalam lagi ke dalam kenistaan. Jika demikian, maka pembicaraan kita sudah selesai. Hamba Kang Jeng Adipati. Perkenankanlah kami berdua mohon diri. Baiklah. Berhati-hatilah. Pergunakan kesempatan yang aku berikan itu sebaik-baiknya. Jangan tersesat lagi. Hamba Kang Jeng Adipati. Keduanya pun kemudian telah mohon diri meninggalkan dalam kadipaten. Sepeninggal keduanya, Kang Jeng Adipati justru tertawa. Katanya, kisau dagar itu sudah sangat terbiasa dengan care yang rendah itu, sehingga setiap kali di luar sadarnya ia selalu melakukannya. Aku menjadi sangat memuak, Ayah Anda. Aku mengerti. Tetapi aku melihat kesungguhan di wajahnya. Ia menjadi sangat ketakutan. Jantungnya yang berduri itu sulit untuk dibenai. Ki Panji Wirasentika akan mengajarinya. Atau Ki Panji sendiri yang justru terseret ke dalam lumpur itu lagi. Aku berharap mereka akan menjadi baik. Mudah-mudahan Ayah Anda. Nah, Madiasta. Kita hanya dapat menunggu dan memantau jalannya pemerintahan di Pasiraman Kulon. Tetapi seperti yang aku katakan, jangan hanya Pasiraman Kulon. Tetapi kita harus mulai mengamati kelancaran jalannya pemerintahan di tempat-tempat yang lain. Apakah persoalan sebagaimana yang terjadi di Pasiraman Kulon itu juga terjadi di tempat-tempat lain? Hamba Ayah Anda. Aku akan berbicara dengan para pejabat pemerintahan di Paranganom. Jika besok atau lusa Kakang Tumenggung Wiradapa dan Kakang Tumenggung Sanggayuda kembali, persoalan ini akan aku angkat dalam pembicaraan di pertemuan besar yang diselenggarakan sepekan sekali itu. Dalam pada itu, pada saat Kulon Radapa dan Kisanggayuda berada dalam perjalanan ke Kadipatan Kateguhan. Kuda-kuda mereka berlari kencang. Apalagi jika mereka berada di jalan-jalan yang sepi. Di bulak-bulak panjang atau di padang-padang rumput dan padang-padang perdu. Mereka pun harus melewat lorong-lorong yang melintas di dekat hutan yang lebat. Sekali-sekali Mirka harus menuruni tebing sungai yang landai. Namun mereka pun harus memanjat bukit-bukit berbatu padas, menuruni lurah yang dalam sampai kengarai yang sangat luas. Sekali-sekali keduanya harus berhenti untuk memberi kesempatan kuda mereka beristirahat. Ketika terik matahari serasa membakar tubuh, keduanya telah berhenti di sebuah kedai yang cukup besar. Mereka menyerahkan kuda mereka kepada seorang yang memang ditugaskan untuk merawat setiap kuda yang berhenti di kedai itu, memberi minum, makan dan mengikatnya di bawah sebalang pohon yang rindang. Di kedai itu keduanya mendengar pembicaraan beberapa orang yang menyatakan kegembiraan mereka, bahwa Raden Madiasta, putera Kangjeng Adipati Paranganom telah berhasil menumpas para penjahat. Tetapi sayang, pemimpin penjahat itu tidak dapat ditangkap. Seorang anak muda yang bertubuh tinggi, kekar dan seorang lagi yang berbadan agak gemuk, yang duduk di belakang orang-orang yang membicarakan keberhasilan Raden Madiasta itu ikut memperhatikan pembicaraan mereka dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, kitu menggung Wiradapa dan kitu menggung Sanggayuda yang duduk di sebelah mereka pun memperhatikan pula, meskipun tidak semata meta. Namun tiba-tiba saja anak muda yang bertubuh tinggi kekar itu pun memotong pembicaraan orang-orang itu. Sambil berdiri, anak muda itu pun berkata, Kau bicara tentang apa? Tentang keberhasilan Madiasta menghancurkan para perampok itu. Itu semua hanya omong kosong. Saudaraku tinggal di panjer. Kemarin saudaraku itu datang menengok keluargaku. Paman itulah yang bercerita, bahwa sesungguhnya yang berhasil menghancurkan para perampok itu adalah orang-orang panjer sendiri. Orang-orang yang sedang berbicara in berpaling. Namun tiba-tiba saja mereka menjadi gelisah. Nah, apa katamu sekarang? Kalian tidak tahu keadaan yang sesungguhnya, kalian sudah membuat kesimpulan. Namun seorang di antara mereka yang berbicara tentang keberhasilan Raden Madiasta itu pun berkata, Kisana. Banyak orang yang mengatakan, bahwa tanpa kehadiran Raden Madiasta yang membawa beberapa orang prajurit dan senapati-senapati muda yang perkasa, Maka panjer akan menjadi debu jika berani melawan. Kakakku juga tinggal di panjer. Bahkan bukan hanya kakakku, tetapi setiap orang panjer telah mengatakannya demikian. Dua hari yang lain, aku baru saja pergi ke panjer. Bahkan rasa-rasanya tanah di kademangan panjer itu masih hangat oleh pertempuran antara para berandal dengan para prajurit dibantu oleh orang-orang kademangan itu sendiri. Apakah sana kadangmu ada yang menjadi prajurit yang bahkan telah datang ke panjer? Tidak ada Kisana. Kenapa kau memuji keberhasilan para prajurit dan Raden Madiasta itu berlebihan? Aku tidak memujinya berlebihan. Aku hanya mengatakan keberhasilan mereka. Kenapa? Apa salahnya? Kau memang prajurit. Mungkin kau mempunyai saudara perempuan yang kau harapkan dapat menikah dengan seorang prajurit. Tetapi ketahuilah, bahwa para prajurit termasuk Madiasta itu tidak banyak berbuat. Mereka hanya berteriak-teriak memberikan aba-aba. Sementara yang harus bertempur melawan para perampok itu adalah orang-orang panjer sendiri. Kenapa kau tidak mengakui keberhasilan mereka? Kenapa kau agaknya telah membenci para prajurit? Aku tidak membencinya. Aku menanggapi keberadaan mereka dengan wajar. Kaulah yang menjilat mereka, sehingga bagimu, prajurit adalah sama dengan dewa. Aku tidak berbicara tentang dewa. Tetapi aku hanya menceritakan keberhasilan mereka saja. Setan kau geram orang yang bertubuh tinggi kekar sambil melangkah maju mendekat, kau jangan membuat persoalan dengan kami berdua. Kau kenal kami berdua? Justru seorang yang lain di antara mereka yang membicarakan keberhasilan para prajurit itu menjawab, Maaf kisana. Kami tidak ingin terjadi persoalan. Baiklah. Ternyata pendapat kita tentang prajurit berbeda. Jika demikian, apa salahnya kita berpijak pada sikap dan pendirian kita masing-masing? Tidak. Aku tidak mau perbedaan sikap ini dibiarkan begitu saja. Kau harus mengakui bahwa para prajurit paranganum itu kerjanya tidak lebih dari berlagak dan merasa dirinya sebagai pahlawan. Padahal mereka tidak berbuat apa-apa. Segala galanya mereka serahkan kepada rakyat sendiri untuk membuat penyelesaian tentang persoalan-persoalan yang timbul di antara mereka. Baiklah. Silahkan berpendapat menurut pengalaman kisana berdasarkan hubungan dan pengamatan kalian tentang prajurit paranganum. Kami tidak akan mencampuri pendapat kalian. Tetapi jangan campuri pula pendapat kami. Tidak. Kau harus mengakui kebenaran pendapat kami. Kami juga harus mengakui kebenaran keterangan saudaraku yang tinggal di panjar tentang prajurit-prajurit paranganum itu. Jangan memaksa kisana. Aku memang memaksa. Kalian mau apa? Orang-orang yang berbicara tentang keberhasilan para prajurit paranganum itu saling berpandangan sejenak. Agaknya mereka pun tidak menjadi ketakutan meskipun mereka menjadi semakin gelisah. Namun tiba-tiba saja kedua orang anak muda itu berkata lantang, aku tunggu kalian di halaman. Kedua orang anak muda itu tidak menunggu jawaban. Tetapi keduanya segera melangkah ke pintu dan turun ke halaman. Beberapa orang yang masih duduk di dalam kedai itu termangu-mangu sejenak. Seorang di antara mereka berkata, apakah kita akan melayani orang-orang itu? Kita tidak dapat memilih. Merekalah yang menentukan, apakah kita harus melayani mereka atau tidak jawab yang lain. Aku tidak pemah berkelahi berkata seorang yang lain, jumlah kita lebih banyak. Kitu Menggung Wiradapa yang tidak mengenakan pertanda jabatannya serta pakaian keprajuritannya mendengar pembicaraan mereka itu dengan gelisah pula. Sementara itu, Kisang Gayuda justru sudah memberi isyarat kepada Kitu Menggung Wiradapa. Tetapi Kitu Menggung Wiradapa tidak mengerti maksud isyarat Kitu Menggung Sanggayuda. Kitu Menggung Wiradapa tidak sempat bertanya karena Kitu Menggung Sanggayuda segera bangkit berdiri dan mendekati orang-orang yang kebingungan itu. Siapakah mereka bertanya Kitu Menggung Sanggayuda? Kami belum mengenal mereka, Kisang. Tetapi nampaknya mereka adalah anak-anak muda yang tidak mempunyai pegangan dalam hidupnya. Mereka tentu bagian dari anak-anak muda yang ketinggalan dari kawan-kawannya. Kemudian mencari kebanggaan lain yang dapat membuat mereka merasa sejajar dengan kawan-kawannya itu. Aku setuju dengan pendapat kalian. Karena itu, jika kalian tidak berkeberatan, biarkan kami berdua bergabung dengan kalian. Kami ingin menjelaskan kepada mereka, apa yang sebenarnya telah terjadi panjer. Apakah Kisanak orang panjer? Kenapa aku belum pernah mengenal Kisanak? Aku sering pergi ke panjer ke tempat saudaraku yang sudah lama tinggal di panjer. Aku bukan orang panjer, Kisanak. Tetapi ketika peristiwa itu terjadi, saat prajurit paranganom menghancurkan para perampok, aku berada di panjer. Aku juga hanya mengunjungi salah seorang pamanku yang tinggal di panjer. Silahkan, Kisanak. Tetapi pada dasarnya kami bukan orang yang sering berkelahi. Meskipun demikian kami juga tidak mau harga diri kami terinjak-injak. Kitu menggung Wiradapa baru tahu, apa yang dimaksud oleh Kisangga Yuda. Tetapi Kitu menggung Wiradapa meragukan kesabaran Kitu menggung Sangga Yuda jika ia sudah berhadapan dengan anak-anak muda yang nampaknya agak bengal itu. Demikianlah, maka orang-orang yang telah ditantang dan ditunggu di luar kedai itu pun bangkit berdiri dan bersama-sama melangkah ke pintu. Semuanya ada lima orang. Tetapi nampaknya lima orang itu tidak akan banyak berarti bagi kedua orang anak muda yang sudah terbiasa menganggap kekerasan sebagai kawan akrab di dalam hidup mereka. Bagus teriak anak muda yang agak gemuk, ternyata kalian berani juga keluar. Kami bukan orang-orang yang senang berkelahi jawab salah seorang dari mereka. Pengecut. Aku tantang kalian berlima. Sebenarnya tidak ada persoalan apa-apa di antara kita. Karena itu, kami menganggap bahwa perkelahian adalah penyelesaian yang berlebihan. Aku tidak peduli. Kami akan berkelahi. Yang menjawab adalah Kitu Menggung Wiradapa yang juga sudah turun dari kedai itu, Kisana. Apakah yang kalian dapatkan dengan berkelahi? Persetan. Kau tidak usah ikut campur kek. Mereka adalah kemanakanku berkata Kitu Menggung Sanggayuda. Aku sudah ninta kepada mereka, agar mereka tidak usah berkelahi. Aku akan berkelahi. Apakah mereka akan melawan atau tidak? Itu adalah urusan mereka. Tetapi kami berdua tetap akan berkelahi. Agaknya kalian telah mabuk tuak. Aku tidak mabuk, kau dengar. Anak-anak muda berkata Kitu Menggung Sanggayuda, aku hanya ingin menjelaskan apa yang telah terjadi di panjer. Pergi. Pergi kalian atau kalian juga akan mengalami perlakuan buruk. Aku ulang sekali lagi. Mereka adalah kemanakanku. Jika aku harus pergi, aku sama sekali tidak berkeberatan. Aku akan membawa mereka pergi. Bohong. Kau bohong. Aku melihat saat orang-orang cengeng itu datang dan memasuki kedai ini. Aku melihat kalian berdua datang. Kalian sama sekali tidak menyapa kelima orang pengecut itu. Tiba-tiba saja kau mengaku, bahwa mereka adalah kemanakanmu. Kitu Menggung Sanggayuda tersenyum. Katanya, ternyata kau cerdas juga menangkap suasana. Baiklah. Mereka memang bukan kemanakanku. Tetapi sebaiknya kalian tidak berkelahi. Kami berdua adalah prajurit paranganom. Kami tidak merasa sakit hati, meskipun kau tidak senang dan bahkan mencerca prajurit paranganom. Namun adalah kewajibanku untuk mencegah perkelahian. Apalagi perkelahian tanpa sebab yang jelas seperti apa yang akan kalian lakukan. Kalian tentu berbohong lagi. Kalian berdua tentu bukan prajurit. Seandainya benar bahwa kalian adalah prajurit, maka jangan ikut campur. Dengarkan kata-kataku. Bukankah persoalannya sekedar perbedaan pendapat tentang keberhasilan prajurit paranganom memerantas sekelompok berandal di panjer. Sudahlah. Jangan dipertajam. Kalau kau menganggap bahwa justru orang-orang panjer sendiri yang telah berhasil menghancurkan gerombolan itu, silahkan. Karena pendapat itu tidak salah. Rakyat panjer memang telah berjuang untuk menghancurkan gerombolan perampok itu. Jika orang lain berpendapat, bahwa prajurit paranganom yang telah berhasil mengalahkan para perampok itu pun benar pula, karena para prajurit paranganom telah terlibat dalam pertempuran itu. Tetapi Madiasta telah mengambil keuntungan dari peristiwa itu. Ia mengaku bahwa dirinya lah yang telah berhasil menghancurkan segerombolan perampok itu. Kalau kalian tidak mengakuinya, tidak apa-apa jangan menjadi masalah yang dapat menyeret kalian ke dalam perkelahian yang tidak terarti. Masalahnya bukan sekedar Madiasta mengaku menjadi pahlawan di panjer. Tetapi ia sudah melakukan kesalahan terbesar yang tidak dapat dimaafkan. Kesalahan apa, Kisanak? Sebenarnya apa yang aku ketahui tentang panjer bukan sekedar cerita saudaraku yang menengok keluarga. Tetapi aku sendiri menyaksikannya. Aku adalah kemanakan demang panjer. Apakah Ki Demang yang mengatakan bahwa para prajurit paranganom tidak berarti apa-apa pada saat benturan kekerasan melawan para berandal itu terjadi? Paman Demang Panjer adalah orang yang tamat. Sebelumnya ia tidak pernah mempersoalkan hubunganku dengan anak perempuannya, Rara Menur. Tetapi setelah Madiasta berada di rumahnya, maka aku seakan-akan telah tersisih. Perhatian Rara Menur lebih banyak tertuju kepada Raden Madiasta, karena ia anak seorang adip pati. Meskipun demikian, aku tidak takut berhadapan dengan Raden Madiasta. Aku justru ingin menantangnya dalam perang tanding yang adil. Jangan kehilangan akal, Kisanak. Apakah kau yakin bahwa hubungan antara Raden Madiasta dengan anak demang panjer itu bersungguh-sungguh? Ia sudah merampas hari depanku yang manis. Madiasta telah mengoyak mimpi-mimpiku yang indah. Rara Menur benar-benar telah memalingkan wajahnya dan bahkan menganggap bahwa aku tidak lebih dari sampah yang harus dibakar. Tenanglah, anak muda. Raden Madiasta sekarang sudah berada di rumahnya, dalam kadipatan paranganom. Dengan meninggalkan racun di jantung Rara Menur, Kisanak. Kemarin aku berada di panjer. Rara Menur memalingkan wajahnya jika ia bertemu dengan aku. Padahal sebelumnya, Menur selalu menerima kedatanganku dengan akrab. Kitu menggung Sangga Yuda menarik nafas panjang. Sementara Kitu menggung Wiradapah pun berkata, Anak muda, biarlah aku menyampaikannya kepada Raden Madiasta. Bagus. Kau kira aku akan menjadi ketakutan? Aku tantang ia berperang tanding sampai mati. Bukan begitu. Jika aku menyampaikannya kepada Raden Madiasta, mungkin Raden Madiasta akan dapat memilih jalan terbaik. Tanpa perang tanding, apalagi sampai mati. Aku adalah laki-laki seperti Madiasta pula. Tentu. Kau adalah laki-laki yang gagah berani tetapi perkelahian tidak selalu dapat menyelesaikan masalah. Sekarang bersiaplah. Aku tidak mau berbicara terlalu panjang. Bersikap untuk apa? Berkelahi. Aku benci kepada Madiasta. Aku benci kepada semua prajurit paranganom. Karena di sini tidak ada Madiasta, maka kau akan menjadi sasaran. Jika kau nanti terluka parah, maka biarlah Madiasta, marah dan datang mencari aku. Jangan begitu anak muda. Nalarmu terlalu pendek, sehingga kesimpulan yang kau ambil pun tidak tepat. Aku tidak peduli. Nalarmu memang pendek. Bersiaplah. Cepat, sebelum aku mulai. Sadari keadaanmu. Sadari pula ketentuan yang berlaku. Siapa yang melawan petugas akan mendapat hukuman yang berat. Jangan menakut-nakuti terus-menerus. Aku tidak percaya kalau kalian adalah prajurit. Orang-orang tua yang tidak tahu diri. Aku akan menghitung sampai sepuluh. Aku akan langsung menyerang. Kitu menggung sanggayudalah yang kemudian melangkah ke depan sambil berkata, sabar anak muda. Bersebarlah sedikit. Tetapi anak muda itu justru sudah mulai menghitung. Satu, dua, tiga. Tunggu anak muda. Anak muda itu tidak mempedulikan lagi. Ia menghitung terus. Empat, lima. Kelima orang yang semula berselisih dengan kedua orang anak muda itu pun menjadi tegang. Tetapi Kitu menggung wiradapa mendekati mereka sambil berdesis, jangan ikut campur, agar kedua orang anak muda itu tidak mendendam kepada kalian. Dendamnya akan dapat menumbuhkan sikap yang aneh-aneh. Sementara itu, anak muda itu masih menghitung terus. Tepat pada hitungan kesepuluh, anak muda itu pun telah meloncat menyerang Kitu menggung sanggayuda. Namun Kitu menggung sanggayuda telah bersikap menghadapinya. Ketika anak muda itu mengayunkan tangannya mengarah ke wajah Kitu menggung, maka Kitu menggung itu pun telah beringsut setapak sambil memaling wajahnya. Oleh gerakan yang sederhana itu, anak muda itu pun telah kehilangan sasaran. Tangannya sama sekali tidak menyentuh kulit Kitu menggung sanggayuda. Anak muda itu pun kemudian mengeram. Kakinya lah yang kemudian menyambar ke arah dada. Tetapi sekali lagi Kitu menggung sanggayuda beringsut, sehingga serangan anak muda itu pun tidak mengenainya. Sudahlah berkata Kitu menggung sanggayuda, jangan membuang-buang waktu. Tetapi anak muda itu tidak mendengarkannya. Bahkan anak muda itu pun berteriak kepada kawannya, kita buat orang yang mengaku prajurit ini menjadi jerah. Kawannya yang agak gemuk itu pun mulai bergerak mendekati lingkaran perkelahian. Kelima orang yang semula berselisih dengan kedua orang anak muda itu menjadi tegang. Ia tidak melihat seorang yang lain dari kedua orang yang mengaku prajurit itu bersiap-siap untuk membantu kawannya. Sebenarnya lah maka sejenak kemudian, anak muda yang agak gemuk itu pun telah melibatkan diri. Bersama-sama dengan anak muda yang bertubuh tinggi kekar itu, mereka berkelahi melawan Kitu menggung sanggayuda. Kalian adalah anak-anak yang nakal berkata Kitu menggung sanggayuda sambil meloncat mengambil jarak. Aku peringatkan sekali lagi, hentikan sikap kalian yang kalian landasi dengan penalaran yang pendek itu. Sekali lagi aku peringatkan, bahwa kalian berhadapan dengan prajurit paranganom. Karena itu, jangan melawan. Kitu menggung sanggayuda kemudian menyingkapkan baju untuk menunjukkan timang ikat pinggangnya, pertanda ke prajuritannya yang semula tertutup ujung bajunya yang panjang. Bohong. Kau mau berbohong lagi bentak anak muda yang bertubuh tinggi dan besar. Katanya selanjutnya, semula orang-orang itu kau aku sebagai kemanakanmu. Ternyata kau bohong. Kemudian kau mengaku prajurit. Itu pun bohong pula. Sedangkan timang pertanda ke prajuritan itu dapat kau curi di mana-mana. Jangan begitu anak muda. Aku sudah memperingatkanmu beberapa kali. Kau tidak usah memeringatkan aku. Aku akan mematahkan kaki dan tanganmu. Kemudian aku akan mengirimmu kepada Madiasta, anak Adipati Perang Kusuma yang telah merebut perawan panjer dari sisiku. Kitu menggung Sangga Yuda bukan orang yang sabar. Ketika wajahnya menjadi merah, Kitu menggung Wiradapa pun sempat berbisik. Adi, kau berhadapan dengan anak-anak yang sedang merengek karena kehilangan mainan yang disenanginya. Kitu menggung Sangga Yuda menarik nafas dalam-dalam. Namun darahnya yang sudah naik sampai kekening, agaknya telah meredah kembali. Dengan demikian, maka ia pun sempat mengatur perasaannya sehingga Kitu menggung itu dapat mengendalikan dirinya. Dalam pada itu, kedua anak muda itulah yang tidak dapat mengendalikan diri mereka lagi. Bersama-sama mereka berloncatan menyerang Kitu menggung Sangga Yuda. Namun perkelahian itu tidak berlangsung lama. Kitu menggung Sangga Yuda yang memiliki pengalaman yang panjang dalam dunia kanuragan, telah berhasil menyentuh beberapa simpul syaraf kedua orang anak muda itu. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi ketika tiba-tiba saja tubuh mereka menjadi sangat lemah. Bahkan rasa-rasanya untuk berdiri tegak, mereka sudah tidak mampu lagi. Kitu menggung Sangga Yuda dan Kitu menggung Wiradapapun kemudian membantu kedua orang anak muda itu memapah mereka dan meletakkan mereka duduk di sebuah dingklik panjang di depan kedai itu bersandar dinding. Nah, bukankah kita menjadi tontonan banyak orang desis Kitu menggung Sangga Yuda? Kedua anak muda itu sudah tidak berdaya lagi. Bahkan rasa-rasanya mati mereka pun selalu akan terpejam. Kepada kelima orang yang hampir saja dipaksa untuk berkelah itu, Kitu menggung Wiradapapun berkata, Pergilah, bayar harga makanan dan minuman yang kalian ambil, lalu tinggalkan kedai ini selagi keduanya tidak sepenuhnya sadar apa yang telah terjadi. Kelima orang itu pun mengangguk sambil berkata, Terima kasih, Kisanak. Biarlah aku mengurus anak-anak itu. Kelima orang itu pun kemudian menemui pemilik kedai yang menjadi gemetar. Membayar makanan dan minuman mereka. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan kedai itu. Bahkan beberapa orang lain yang berada di kedai itu pun telah pergi pula setelah membayar harga makanan dan minuman yang mereka ambil. Bahkan ada di antara mereka yang sebenarnya masih belum selesai. Beberapa saat kemudian, kedai itu menjadi lengang. Tetapi masih saja ada yang berdiri agak di kejauhan untuk melihat apa yang terjadi dengan anak-anak muda yang seperti telah terbius itu. Kitu menggung Wiradapa dan Kitu menggung Sanggayudapun duduk pula di amben bambu panjang di depan kedai itu pula. Untuk beberapa saat mereka tidak berbuat apa-apa selain memandang berteliling. Melihat orang-orang yang masih berdiri dalam kelompok-kelompok kecil agak jauh dari kedai itu. Perjalanan kita telah terhambat berkata Kitu menggung Wiradapa. Kita tidak dapat membiarkan mereka berkelahi dengan orang-orang yang tidak terbiasa melakukannya. Kitu menggung Wiradapa mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berdesis, tetapi apakah benar bahwa Raden Madiasta telah berhubungan dengan anak gadis Kiedemang di Panjer? Kita masih belum tahu apa yang terjadi sebenarnya kakang. Tetapi jika itu benar, tentu akan menjadi masalah bagi Kang Jeng Adipati. Apakah Kang Jeng Adipati akan membiarkan putranya yang kelak akan menggantikannya berhubungan dengan seorang gadis anak seorang demang? Kita tidak akan dapat ikut campur desis Kitu menggung Wiradapa. Kecuali jika Kang Jeng Adipati minta pertimbangan kita. Ya, dan itu adalah mungkin sekali. Aku juga seorang yang berasal dari Padesan. Bahkan sebuah desa kecil di dekat hutan yang lebat. Aku merangkak dari lataran yang paling bawah. Adi Tumenggung memang sering merendahkan diri. Adi Tumenggung adalah murid utama dari sebuah padepokan yang mempunyai nama yang baik di Tegalangkap. Aku memang murid dari perguruan Selatangkep. Aku dapat memasuki padepokan itu, karena kebetulan aku diketemukan oleh seorang putut yang berpengaruh di perguruan Selatangkep. Kebetulan saja Kak Kang. Itu adalah pintu yang dibukakan oleh Yang Maha Agung bagi Adi Tumenggung. Ya waktu itu aku hampir mati kedinginan. Aku tidak berani pulang, karena aku diancam oleh ayah tiriku. Agaknya ancamannya itu bersungguh-sungguh. Adalah kebetulan, ketika tubuhku sudah tidak berdaya, menggigil dan bahkan rasa-rasanya tidak dapat lagi untuk bangkit dan mencari perlindungan dari kejamnya udara dingin, putut itu lewat. Bersyukurlah. Aku memang bersyukur bahwa umurku pun masih berkepanjangan sampai sekarang. Semoga aku diberinya panjang umur. Kitu menggung wiradapa mengangguk-angguk. Sementara itu, kedua orang anak muda yang masih duduk di samping kedua orang Tumenggung itu sambil bersandar dinding, bahkan telah teridur. Namun Kitu menggung wiradapa pun kemudian berkata, Marilah kita melanjutkan perjalanan kita yang masih jauh ini. Mari, Kak Kang. Biarlah aku membangunkan anak-anak ini lebih dahulu. Kelima orang yang ditantangnya itu tentu sudah menjadi semakin jauh. Mudah-mudahan anak-anak ini tidak mendendam mereka berlima. Kedua orang anak muda ini mengetahui bahwa kitalah yang telah menjinakan mereka. Kitu menggung sangga yuda pun mengangguk-angguk. Sejenak Kitu menggung sangga yuda memandang berkeliling. Orang-orang yang menonton peristiwa yang menarik perhatian itu sudah banyak yang pergi. Hanya tinggal satu-dua orang saja yang bertahan untuk melihat apa yang akan terjadi kemudian dengan kedua orang anak muda itu. Sejenak kemudian, Kitu menggung sangga yuda pun segera bangkit berdiri dan melangkah mendekati kedua orang anak muda yang tertidur itu. Kitu menggung sangga yuda kemudian merabah pangkal leher kedua orang anak muda itu berganti-ganti. Sesaat kemudian, maka kedua orang anak muda itu pun segera terbangun. Dengan sigapnya mereka meloncat turun dari amben bambu yang panjang. Namun mereka pun kemudian berdiri termangu-mangu melihat kedua orang yang mengaku prajurit itu duduk dengan tenangnya di amben panjang, di depan kedai. Pulanglah. Di mana rumahmu bertanya Kitu menggung wiradapa. Apakah yang terjadi tuju? Kalian berdua tidur dengan nyenyak bersandar dinding orang yang bertubuh tinggi besar itu pun berkata, Aku harus mengakui keunggulan kalian. Kalian tentu sudah menyentuh simpul-simpul syarafku sehingga aku terhidur. Tetapi lain kali-kalian tidak akan berhasil. Kau berhasil hanya karena kelengahanku saja. Aku tadi sudah berpikir, apakah kedua orang anak muda ini dibunuh saja di sini? Tidak akan ada masalah. Kami adalah prajurit-prajurit dalam tugas, sehingga tindakan kami akan terlindung oleh hak dan wewenang kami di bawah saksi metu yang cukup banyak dan meyakinkan kami memang menyesal, kenapa kan tidak melakukannya. Kami mengira bahwa masih ada jantung yang baik di dadamu. Tetapi ternyata dadamu berisi bulu-bulu serigala yang jahat. Tetapi kami berdua belum terlambat. Jika kalian masih ingin mencoba kemampuan kami, prajurit para nganom silahkan. Jangan menjadi lengah lagi. Tetapi kali ini kami akan berbuat sesuai dengan kedudukan kami. Jika kami merasa perlu, kalian akan mati di sini. Anak-anak muda itu memang menjadi ragu-ragu. Sementara itu, Kitu menggung Wiradapa pun berkata, apa yang aku lakukan, adalah bagian kecil dari apa yang mungkin dilakukan oleh Raden Madiasta. Tetapi aku tidak bermaksud bahwa Raden Madiasta dapat berbuat sekehendak hatinya. Kami akan bertemu dan berbicara dengan Ki Demang di Panjer. Jika Raden Madiasta memang merebut perawan Panjer yang sebelumnya sudah dipertunangkan dengan kau, atau setidak-tidaknya anak perempuan Ki Demang itu sudah menyatakan kesediaan menerima kau yang kelak akan menjadi suaminya, maka kami akan melaporkan kepada Kang Jeng Adipati. Wajah anak muda itu menjadi tegang. Namun kemudian berkata lantang, itu tidak perlu. Kenapa? Tentu perlu sekali. Meskipun ia anak seorang Adipati, tetapi jika ia merebut milik orang lain, maka itu harus dicegah. Persetan dengan Madiasta geram anak muda itu namun kemudian ia pun memberi isyarat kepada kawannya untuk meninggalkan tempat itu. Kitu menggung Wiradapa dan Kitu menggung Sanggayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian mereka pun sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Keduanya pun segera minta diri kepada pemilik kedai setelah mereka membayar harga makanan yang mereka pesan. Terima kasih, Kisanak. Tidak usah. Kalian juga tidak sempat menikmati makanan dan minuman kami sebaik-baiknya. Tetapi Kitu menggung, Wiradapa meninggalkan uang sambil berkata, mungkin pada kesempatan lain aku akan singgah lagi di kedaiamu. Demikianlah, maka sejenak kemudian keduanya telah melanjutkan perjalanan mereka. Kepada orang yang memberi makan dan minum serta merawat kuda mereka selama mereka berada di kedai itu, Kitu menggung Wiradapa juga memberinya uang sekedarnya. Di perjalanan keduanya masih berbicara tentang Raden Madiasta yang hatinya telah tersangkut di panjer. Dengan nada datar Kitu menggung Wiradapa pun berkata, jika benar kata anak muda itu, maka persoalan yang menyangkut Raden Madiasta itu akan menjadi persoalan yang bersungguh-sungguh bagi Kang Jeng Adipati. Apakah kita akan melaporkannya kepada Kang Jeng Adipati sebelum hubungan mereka terlanjur mendalam? Nanti dulu, Adi. Bukankah kita baru mendengar dari anak muda yang mabuk itu? Kitu menggung sangga yuda mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, Kakang. Kita memang tidak seharusnya terlalu mencampuri persoalan yang terjadi pada keluarga Kang Jeng Adipati. Soalnya adalah karena Raden Madiasta kelak akan menggantikan kedudukan Kang Jeng Adipati yang sudah menjadi semakin tua itu, sehingga dengan demikian, masalahnya bukan semata mati masalah pribadi Kang Jeng Adipati. Tetapi masalahnya akan menjadi masalah Kaprajan. Kecuali jika Kang Jeng Adipati sendiri mengizinkan. Ya, mungkin kita sudah mencemaskan persoalan yang akan diangkat menjadi masalah Kaprajan, temiata Kang Jeng Adipati menganggap bahwa hal itu bukan masalah. Kedua orang tumenggung itu pun tertawa. Demikianlah kuda-kuda itu pun berlari semakin kencang. Mereka telah memilih jalan pintas untuk mencapai kateguhan lebih cepat. Mereka melintasi jalan-jalan kecil dan lorong-lorong sempit kadang-kadang mereka harus memanjat bukit-bukit kecil berbatu padas. Bahkan mereka juga melintas bukit kapur yang keputih-putihan. Bukit yang sedikit sekali ditumbuhi perpohonan. Meskipun demikian, meskipun mereka sudah melintasi jalan pintas serta melarikan kuda mereka seperti anak panah, namun perjalanan mereka memang perjalanan yang panjang. Setiap kali, jika kuda-kuda mereka menjadi letih, maka mereka harus beristirahat. Ketika Senja turun, mereka baru memasuki jalan yang lebih besar, yang langsung menuju ke pintu gerbang kota yang menjadi pusat pemerintahan bagi kadipatan keteguhan. Jika kita tidak mengambil jalan pintas, maka kita akan melewati jalan panjang ini. Jalan yang lebih baik dari jalan yang kita lewati berkata Kitu Menggung Sangga Yuda. Ya tetapi jaraknya jauh lebih panjang dari jalan yang kita tempuh jawab Kitu Menggung Wira Dapa. Kitu Menggung Sangga Yuda mengangguk kecil. Kuda mereka berlari terus menuju ke pintu gerbang kota. Ketika malam turun, keduanya masih berada di punggung kuda mereka. Jika mereka melewati sebuah padukuhan, maka lampu minyak sudah dinyalakan. Berkas-berkas sinarnya mencuat keluar lewat pintu-pintu yang belum tertutup rapat. Sementara satu-dua oncor telah dipasang di regol-regol halaman rumah yang terhitung besar dan halaman luas milik orang-orang berada. Tidak banyak perbedaan antara kateguhan dan parangan om berkata Kitu Menggung Wira Dapa. Ya, bahkan kita tidak akan dapat menyebut perbedaan itu. Semula kedua kadipatan ini diperintah oleh dua orang bersaudara, sehingga banyak hal nampak bersamaan. Malam pun menjadi semakin dalam. Di bulak-bulak panjang mereka melihat tanaman padi yang subur sehagaimana tanan padi di parangan om. Parit pun mengalir gemericik berseling dengan suara angin yang menguncang di daunan. Kirang Gawira Dapa pun menengadahkan wajahnya ternyata langit bersih. Bintang-bintang nampak gemerlapan. Angin yang kering desiski itu menggung sangga yuda. Ya, nampaknya malamakan terasa hangat. Keduanya memperlambat kuda mereka ketika mereka memasuki sebuah padukuhan yang terhitung besar. Dua buah honcor jarak menyala di gerbang padukuhan. Di saat mereka memasuki padukuhan itu, suasananya terasa sepi. Di langit memang tidak ada bulan, sehingga tidak ada anak-anak yang keluar yang bermain di halaman. Ketika mereka melewati sebuah gardu, pemiatan di gardu itu sudah ada beberapa orang yang sedang duduk-duduk sambil berbincang. Derap kaki kuda kedua orang tumenggung dari paranganum itu telah menarik perhatian orang-orang yang duduk di gardu itu. Demikian kedua orang penunggang kuda itu mendekat, maka mereka pun serentak melonoat turun dari gardu. Seorang di antara mereka pun melangkah maju sambil mengangkat tangannya. Berhentilah, Kisanak berkata orang itu. Kitu menggung Wiradapa dan Kitu menggung Sanggayudap pun menghentikan kudanya. Kami orang-orang paranganum Kisanak. Kami akan pergi ke kateguhan. Orang itu mengerutkan dahinya sambil mengangkat wajahnya. Orang itu pun berkata, untuk apa orang paranganum pergi ke kateguhan? Kami ingin menengok saudara kami yang tinggal di kateguhan sudah agak lama kami tidak bertemu. Kenapa bukan saudaramu saja yang pergi ke paranganum? Bukankah orang paranganum merasa kakinya kotor dan gatal jika tersentuh tanah di kateguhan? Kedua orang tumenggung Im terkejut. Hampir di luar sadarnya, Kitu menggung Sanggayudap pun berkata, Apa maksudmu, Kisanak? Apakah pantas orang-orang paranganum pergi ke kateguhan? Bukankah orang-orang paranganum merasa derajatnya lebih tinggi dari orang-orang kateguhan? Siapakah yang mengatakan seperti itu, Kisanak? Serta sejak kapan ada perasaan semacam Im tumbuh di hati orang-orang kateguhan? Bertanyalah kepada dirimu sendiri, Kisanak. Sejak kapan kalian merasa bahwa kedudukan kalian lebih tinggi dari orang-orang kateguhan? Kitu menggung Miradapa menjawab dengan hati-hati, Kisanak di kateguhan. Kami, orang-orang paranganum tidak pernah merasa bahwa kedudukan kami lebih tinggi dari siapapun juga. Bukan saja dari saudara-saudara kami di kateguhan, tetapi juga dari kadipaten-kadipaten yang lain di Tegalangkap. Bahkan dengan rakyat di luar Tegalangkap sekalipun. Itu yang kau katakan sekarang, karena kau menjadi ketakutan berhadapan dengan kami. Baik, baik. Kami memang ketakutan. Tetapi tidak dalam ketakutan pun kami tidak pernah merasa lebih dari saudara-saudara kami. Lewatlah. Ternyata bahwa orang-orang paranganum adalah orang-orang yang berjiwa kerdil. Mereka hanya berani menyombongkan dirinya di kandang sendiri. Di kateguhan mereka merasa diri mereka lebih kecil dari biji telah sih. Kisanak berkata Kitu menggung Sangga Yuda, kami tidak pernah merasa lebih besar dari siapapun. Tetapi kami pun tidak pernah merasa lebih kecil dari siapapun. Di hadapan seng pencipta, kami semua sederajat. Seorang yang berambut ubanan tiba-tiba saja tertawa. Katanya, kalian memang licik, dalam keadaan yang gawat kalian berusaha untuk menyelamatkan diri sekaligus menyelamatkan nama baik kalian. Tetapi ketahuilah, bahwa ternyata orang-orang paranganum adalah orang-orang yang tidak berharga di matuk kami. Kitu menggung Wiradapa pun menggamit Kitu menggung Sangga Yuda yang darahnya mulai menjadi panas. Kemudian Kitu menggung Wiradapa itu pun berkata, Baik, Kisanak, persoalan ini akan aku bawa kepada Kang Jeng Adipati di Keteguhan agar diketahui bahwa ada perasaan bermusuhan dari rakyat keteguhan terhadap rakyat paranganum. Tetapi itu bukan salah kalian. Tentu ada orang yang telah meracuni jiwa kalian, sehingga rasa permusuhan itu timbul. Tetapi ketahuilah, bahwa perasaan seperti yang kalian katakan itu, tidak ada sama sekali di hati kami. Di hati orang-orang paranganum. Orang-orang keteguhan itu termangu-mangu sejenak. Sementara Kitu menggung Wiradapa berkata selanjutnya, Keteguhan dan paranganum pernah diperintah oleh dua orang bersaudara, Sebelum Kang Jeng Adipati Prawira Yudha wafat, dan kemudian digantikan oleh puteranya Kang Jeng Adipati Yudha Pati sekarang ini. Bagaimana mungkin kami, orang-orang paranganum merasa lebih tinggi derajatnya dari orang-orang keteguhan. Bahkan keteguhan menurut abu dari pimpinan pemerintah hanya lebih tua dari paranganum. Lewatlah berkata orang berambut ubanan, Mumpung aku menganggap kata-katamu itu nalar. Tetapi mungkin pendapatku berubah, sehingga akan dapat menyulitkanmu. Terima kasih, Kisanak. Kedua orang paranganum itu pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Pintu gerbang kota sudah berada di hadapan hidung mereka. Namun malam pun menjadi semakin dalam. Wayah sepi uang mereka memasuki pintu gerbang. Jalan-jalan sudah sepi. Sebuah gardu berada beberapa langkah dari pintu gerbang. Beberapa orang prajurit berada di gardu itu. Ada yang duduk terkantuk-kantuk. Tetapi ada yang masih tetap segar mengawasi jalan yang melintasi pintu gerbang itu. Seorang prajurit yang bertugas berdiri di belakang pintu gerbang itu menghentikan Kitu menggung Wiradapa dan Kitu menggung Sangga Yuda. Siapakah kalian Kisanak berkata prajurit itu? Kepada para prajurit kedua orang Tumenggung itu berkata terus terang. Ki Wiradapalah yang menjawab setelah turun dari kudanya, aku Tumenggung Wiradapa dari paranganum. Sedangkan kawanku ini adalah Tumenggung Sangga Yuda. Kami mendapat tugas untuk menghadap Kang Jeng Adipati Yudapati. Sekarang? Tentu tidak. Kami akan bermalam di rumah saudaraku yang tinggal di kateguhan. Pemimpin sekelompok prajurit yang mendengar pembicaraan itu pun bangkit berdiri dan berjalan mendekat. Untuk apa Kitu menggung berdua menghadap Kang Jeng Adipati di kateguhan? Ada sedikit persoalan yang harus kami sampaikan. Kisanak. Aku lurah prajurit. Namaku Prasanta. Ki lurah Prasanta. Ya, kisanak. Apakah kedatangan Kitu menggung berdua menghadap Kang Jeng Adipati diperintahkan untuk membawa surat penantang? Maksud ki lurah? Apakah peranganum menantang kateguhan untuk berperang? Aku tidak mengerti maksud kisanak. Bagaimana mungkin kami menantang perang? Bukankah baik peranganum maupun kateguhan itu termasuk wilayah tegalangkap? Apakah salah satu di antara kami berani menantang perang terhadap tetangga kami? Bahkan saudara kami. Dengan demikian, maka siapapun yang memulainya berarti menantang kekuasaan Kang Jeng Sultan di tegalangkap. Ki lurah Prasanta itu tertawa. Katanya, Ki itu menggung masih menghargai hubungan kadang antara kateguhan dan paranganom. Kenapa tidak? Sudah aku katakan, bahwa kita berada dalam satu ruang lingkup kekuasaan tegalangkap. Bagus. Masih ada juga orang paranganom yang menyadari keberadaannya di tempat yang sewajarnya. Ki lurah berkata Ki Sanggayuda kemudian, Aku tidak mengerti, kenapa orang-orang kateguhan bersikap bermusuhan dengan orang-orang paranganom. Apa salah kami menurut pendapat kisanak? Jika kisanak bersedia memberitahukan kepada kami, mungkin kami akan dapat berubah sikap. Sudahlah. Jangan berpura-pura. Bagi kami, Ki itu menggung berdua orang di antara sedikit orang yang menyadari keberadaan dua kadipatan yang masih berada di dalam bingkai bersaudaraan. Silahkan berjalan terus. Ki Wiradapalah yang menyahut, terima kasih. Ki lurah. Kami akan menghadap Kang Jeng Adipati esok pagi, agar kami tidak melanggar tatanan. Demikian Ki itu menggung Wiradapah dan Ki itu menggung Sanggayuda lewat. Maka lurah praju itu pun berkata, Masih ada juga orang-orang paranganom yang menghormati hubungan antara paranganom dan kateguhan. Karena mereka berada di kateguhan. Jika kami yang berdiri di gerbang kota paranganom mungkin sikap mereka akan berubah. Mungkin. Tetapi aku merasakan kesungguh kata-kata mereka berdua. Namun tiba-tiba seorang prajurit bertanya, Ki lurah. Kenapa tiba-tiba saja kita membenci orang-orang paranganom? Isteriku berasal dari paranganom. Anakku adalah keturunan kateguhan separo dan keturunan paranganom separo. Jika paranganom dan kateguhan harus bermusuhan, maka anakku akan bermusuhan dengan dirinya sendiri. Bodoh kau. Anakmu harus memilih. Menjadi orang paranganom sepenuhnya atau menjadi orang kateguhan yang bulat. Tetapi apa sebab sebenarnya, bahwa kita harus memusuhi paranganom? Bukankah paranganom tidak pernah berbuat apa-apa? Ki lurah prasanta memang menjadi bingung. Ia tidak tahu, apakah jawab yang harus diucapkan. Tetapi beberapa orang pemimpin di kateguhan memang bersikap kurang ramah terhadap orang-orang paranganom. Jika aku tahu alasannya yang masuk di akalku, maka aku akan menceraikan istriku dan membuat anakku menjadi orang kateguhan yang bulat. Jangan berkata ki lurah prasanta, jangan ceraikan istrimu meskipun ada alasan yang masuk di akalmu bahwa kateguhan harus memusuhi paranganom. Jika demikian, apakah Kang Jeng Sultan di Tegalangka akan berdiam diri saja jika terjadi permusuhan antara dua kadipatan yang termasuk wilayahnya? Itu urusan Kang Jeng Sultan. Aku tidak tahu. Sekarang aku akan beristirahat di gardu. Ki lurah prasanta tidak menunggu jawaban prajuritnya. Ia pun kemudian telah melangkah ke gardu kembali. Duduk di antara para prajurit yang bertugas. Yang kemudian duduk pula adalah prajurit yang istrinya orang paranganom itu. Dalam pada itu, Kitu Menggung Wiradapa dan Kitu Menggung Sanggayuda telah mendekati regol halaman rumah seorang panian dari Kitu Menggung Wiradapa yang kebetulan tinggal di kateguhan. Ada nada permusuhan di mulut orang-orang kateguhan berkata Kitu Menggung Sanggayuda. Ya, itu terasa sekali sejak kita dihentikan oleh orang-orang yang duduk di gardu itu. Bahkan mungkin sebelumnya. Ada apa sebenarnya dengan orang-orang kateguhan? Nanti aku akan dapat bericara dengan paman. Mudah-mudahan paman masih belum pikun. Aku sudah agak lama tidak singgah. Sejenak kemudian, kedua orang Tumenggung itu sudah berada di depan regol halaman rumah yang tidak terlalu luas. Nampak sederhana tetapi terpelihara rapi. Inilah rumah pamanku itu. Mudah-mudahan ingatan paman yang sudah tua itu masih tetap terang, sehingga dapat memberikan beberapa keterangan. Apakah tidak ada orang lain di rumah itu? Masih ada seorang anak perempuan dan menantunya di rumah paman. Yang lain sudah berumah tangga dan tinggal di rumah mereka masing-masing. Berapa anaknya semua? Dua belas. Dua belas? Ya. Dari seorang ibu? Ya. Kitu menggung sangga Yuda mengangguk-angguk. Katanya, bibi kakang seorang yang subur. Ia dapat memberikan dua belas orang anak kepada suaminya. Menyenangkan jika mereka berkumpul. Tetapi sebelumnya, paman dan bibi hampir menjadi putus asa untuk mendapatkan sumber penghasilan. Sawahnya tidak seberapa banyak. Sementara itu kebutuhannya setiap height menjadi meningkat semakin tinggi. Kitu menggung sangga Yuda mengangguk-angguk. Katanya, anakku juga banyak, kakang. Berapa anakmu? Bukankah anakmu hanya lima? Kau seorang tumenggung. Kau tidak akan mengalami kesulitan menghidupi istri dan lima orang anak. Aku memang tidak kesulitan memberi mereka makan serta kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tetapi aku mengalami kesulitan mengurus mereka. Mengendalikan mereka dan mengarahkan hidup mereka. Kitu menggung wiradapa mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, Marilah. Mudah-mudahan kedatangan kita tidak mengejutkannya. Aku juga mempunyai kadang di sini, kakang. Jika perlu, kita dapat pergi ke sana. Kitu menggung wiradapa mengangguk sambil menjawab, Baik aditu menggung. Tetapi agaknya di sini pun tidak akan ada masalah. Sejenak kemudian maka Kitu menggung wiradapa itu pun mengetuk pintu peringgitan rumah pamannya Yung sudah tertutup rapat. Tetapi menilik lampu yang menyala di ruang dalam, yang sinarnya nampak dari celah-celah gebiok kayu, rumah itu tidak sedang kosong. Sebenarnya lah sejenak kemudian terdengar suara dari dalam, siapa di luar. Kitu menggung wiradapa mengenali suara itu. Suara pamannya. Karena itu dengan serta mertala pun menjawab, Aku paman. Wiradapa. Wiradapa. Ya, paman. Wiradapa dari parangan om. Ya, paman. Terdengar langkah kaki berdesir menuju ke pintu. Sementara itu terdengar suara yang lain, suara seorang perempuan, siapa yang di luar keng. Anakmu, wiradapa. Wiradapa? Benar wiradapa? Ya. Aku tidak melupakan suaranya. Sejenak kemudian, selarak pintu pun telah diangkat. Demikian pintu terbuka, maka Kitu menggung wiradapa dan Kitu menggung sangga yuda melihat seorang laki-laki tua dan seorang perempuan tua berdiri di depan pintu. Wiradapa. Marilah, ger. Marilah masuk. Aku datang bersama seorang kawanku, paman. Kawanmu? Ya. Kitu menggung sangga yuda. Seorang Tumenggung? Marilah Kitu menggung, marilah. Silahkan duduk. Tetapi maaf Kitu menggung. Rumahku kotor dan barangkali terlalu sempit dan pengap. Biarlah kami duduk di peringgitan saja, paman. Jangan. Malam-malam begini anginnya sering menusuk tenggorokan. Masuk sajalah, duduk di dalam. Kedua orang Tumenggung itu pun melangkah masuk ke ruang dalam. Sambil melangkah Kitu menggung sangga yuda berbisik. Apakah mereka tidak tahu, bahwa kakang juga seorang Tumenggung di parangan om? Kitu menggung wiradapa tersenyum sambil menggeleng. Justru seorang Tumenggung greda. Kitu menggung wiradapa masih saja menggeleng. Kitu menggung sangga yuda menarik nafas panjang. Namun ia tidak bertanya lagi. Paman Kitu menggung wiradapa itu pun kemudian telah menyelarak pintunya kembali. Kemudian orang tua itu melangkah perlahan sambil mempersilahkan mereka duduk. Silahkan Kitu menggung, silahkan. Kami minta maaf atas penerimaan yang tidak pantas ini. Terima kasih, paman. Aku mengucapkan terima kasih atas kesediaan paman meperima kami malam-malam begini sahut Kitu menggung sangga yuda. Kami juga belum tidur, Kitu menggung. Rasa-rasanya ada sesuatu yang memaksa kami untuk tidak segera masuk ke dalam bilik kami. Ternyata malam ini kami mendapat tanugerah, menerima kehadiran seorang tumenggung. Kitu menggung sangga yuda masih akan menjawab. Tetapi Kitu menggung wiradapa mendahulunya, apakah Liring sudah tidur, paman? Liring tinggal bersama suaminya. Apakah ia sudah tidak tinggal di sini lagi? Rumah peninggalan orang tua suami Liring itu kosong. Karena itu, mereka terpaksa pindah menunggui rumah itu rumah yang tidak dihuni biasanya lekas rusak. Jadi paman dan bibih hanya berdua saja tinggal di rumah sebesar ini bertanya Kitu menggung sangga yuda. Rumah ini tidak terlalu besar, Kitu menggung, rumah yang sederhana saja. Tetapi rumah ini tentu berlebihan bagi paman dan bibih berdua. Ada dua orang cucu tinggal di sini menemani kami berdua. Syukurlah sahut Kitu menggung wiradapa. Wiradapa, seharusnya kau memberitahukan lebih dahulu kalau kau akan datang bersama seseorang sehingga aku dapat mempersiapkan tempat sebaik-baiknya. Apalagi sekarang kau datang bersama seorang tumenggung. Tidak apa-apa paman. Paman dan bibih jangan menjadi terlalu sibuk karena kedatangan kami. Apalagi Kitu menggung sangga yuda adalah seorang tumenggung yang baik. Ia lebih banyak berbaur dengan orang kebanyakan, sehingga Kitu menggung sangga yuda akan segera dapat menyesuaikan dirinya. Tetapi bagaimanapun juga ia adalah seorang tumenggung. Ya, paman. Tetapi selama ini sikapnya kepadaku pun selalu baik. Ia tentu akan bersikap baik pula kepada paman dan bibih. Ia akan menempatkan dirinya di mana ia berada. Baik-baik. Biarlah bibimu membersihkan bilik sebelah. Bilik yang sebelumnya dipakai oleh liring dan suaminya. Kitu menggung akan dapat beristirahat di bilik itu nanti. Kau sendiri dapat tidur di sentong kiri. Ada bakul agak besar di bilik itu. Isinya mangkuk dan barang-barang bala pecah lainnya. Tetapi tidak mengganggu. Itu sudah cukup, paman. Biarlah aku tidur bersama Kitu menggung di bilik itu saja. Bukankah ambennya cukup besar buat kami berdua? Jangan digsura Wiradapa. Apakah pantas kau tidur bersama seorang tumenggung? Kecuali jika kau membentangkan tikar di lantai. Tidak apa-apa, paman. Kakang Wiradapa adalah sahabat baikku. Tidak Kitu menggung. Aku harus mengajarinya unggah-ungguh. Ia memang nakal sejak kanak-nakak. Tetapi jangan digsura. Kitu menggung Sanggayuda tidak menyaut. Tetapi sebenarnya lah bahwa ia merasa segan juga kepada Kitu menggung Wiradapa. Tetapi Kitu menggung Wiradapa hanya tersenyum-senyum saja melihat sikap Kitu menggung Sanggayuda. Ketika bibinya membawa tebah sapuli dimasuk ke dalam bilik sebelah, Kitu menggung Wiradapa pun segera menyusulnya sambil berkata, Biarlah aku saja yang membersihkan nanti, bibi. Sekarang sudah malam. Sebaiknya bibi beristirahat saja. Bukankah tadi bibi sudah akan ke dalam bilik tidur? Tidak. Aku belum mengantuk. Tetapi Kitu menggung Wiradapa mengambil tebah sapuli itu dari tangan bibinya sambil berkata, Sudahlah bibi. Bibinya memang menyerahkan tebah sapuli itu namun ia pun kemudian berkata, Baiklah. Jika kau membersihkan bilik ini, aku-aku pergi ke dapur saja. Untuk apa? Aku akan membuat minuman hangat. Tidak usah, bibi. Bibi tidak usah menjadi sibuk karena kedatangan kami. Tidak apa-apa, Wiradapa. Bukankah sudah sewajarnya jika aku menyuguhkan minuman bagi tamu-tamuku? Apalagi tamuku sekarang adalah seorang tumenggung. Tetapi sudah terlalu malam bagi bibi untuk berada di dapur. Bibinya justru tertawa. Tanpa berkata apa-apa lagi, bibinya melangkah meninggalkan Kitu menggung Wiradapa langsung pergi ke dapur. Kitu menggung Wiradapa tidak segera membersihkan bilik itu. Tetapi bersama Kitu menggung Sanggayuda ia duduk di ruang dalam, ditemui oleh pamannya. Namaku Kiparta Bawa, Kitu menggung. Aku adalah adik dari ibunya Wiradapa. Tetapi paman masih nampak tegar di usia tua. Berapa usia paman sekarang? Umurku hampir 80 tahun, Kitu menggung. Ketika Wiradapa lahir, umurku sudah sekitar 20 tahun. Aku lahir ketika Gunung Mawanang itu meletus. Sungai Kaulan itu banjir ladu. Maksud paman tentu saat Gunung Mawanang meletus terdahulu. Karena ketika aku berumur sekitar 10 tahun, Gunung Mawanang juga meletus. Hanya kecil-kecilan, Kitu menggung. Tetapi ketika aku lahir, umurku waktu itu baru selapan, Gunung Mawanang meletus dasyat sekali. Seluruh halam rasa-rasanya telah terguncang. Sungai Kaulan banjir bandang. Banyak lembu, kerbau dan kambing hanyut. Korban manusia pada waktu itu lebih dari 100 orang. Dasyat sekali, paman. Ya, sedangkan ketika Angger berumur 10 tahun, letusan Gunung Mawanang tidak begitu menakutkan. Aku ingat waktu itu aku berada di sawah. Memang turun hujan abu. Tetapi sedikit. Sedangkan pada saat aku lahir, hujan abu membuat Harin menjadi gelap melebih malam. Mengerikan, paman. Ya, ibunya Wiradapa itu sudah dapat berlari-lari waktu itu. Sayang, ia meninggal lebih dahulu, Wiradapa sekarang menjadi Atim Piatu. Akulah ganti orang tuanya. Ibu meninggal pada usia hampir 80. Sedang ayahku meninggal setahun kemudian sahut Kitu Menggung Wiradapa. Kitu Menggung Sanggayuda mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba Kitu Menggung Sanggayuda itu mengangkat wajahnya ketika ia mendengar Kiparta bawah itu berkata, Kitu Menggung. Seumurku yang sudah hampir 80 tahun ini, harus sekali ini aku dikunjungi oleh seorang Tumenggung. Baik dari paranganom maupun dari kateguhan. Tetapi kehormatan itu akhirnya datang juga. Seorang Tumenggung berkenan hadir di rumahku ini. Apakah Kakang Wiradapa tidak sering datang kemari bertanya Kitu Menggung Sanggayuda? Ya, Wiradapa memang beberapa kali mengunjungi aku di sini. Tetapi ia tidak datang bersama seorang Tumenggung seperti malam ini. Kitu Menggung Sanggayuda itu pun berpaling kepada Kitu Menggung Wiradapa yang mengangguk-angguk sambil tersenyum. Namun Kitu Menggung Wiradapa pun segera mengalihkan pembicaraan mereka. Kitu Menggung Wiradapa mulai bertanya tentang adik-adik sepupunya yang sudah berumah tangga dan tinggal di rumah mereka masing-masing. Mereka sehat-sehat saja. Sana, adikmu yang sulung itu, anaknya sudah delapan. Tujuh laki-laki dan seorang perempuan. Justru yang bungsu. Ketika kau datang terakhir kalinya, anaknya baru enam. Ya, paman. Tetapi istri sana waktu itu sudah mengandung tua. Anaknya yang ketujuh. Kitu Menggung Wiradapa mengangguk-angguk. Ketika pembicaraan mereka tentang anak-anak Kiparta Bawa masih berkepanjangan, Nyiparta Bawa telah datang sambil membawa minuman hangat. Silahkan Kitu Menggung Nyiparta Bawa mempersilahkan. Terima kasih.